Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Deputi bidang pengawasan obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik Ibu dokter anda Maya Gustina Andarini APT MSC yang kami hormati Direktur standarisasi obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik Bapak dokter anda stepi usia APT MPL PhD yang kami hormati perwakilan Direkturat Bina Usaha dan pelaku distribusi Direkturat Jenderal Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang kami hormati perwakilan Direkturat penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Direkturat Jenderal Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang kami hormati perwakilan Direkturat fasilitasi ekspor dan impor Direkturat Jenderal luar negeri Kementerian Perdagangan yang kami hormati perwakilan Direkturat industri kimia hilir dan farmasi Direkturat Jenderal Kementerian Perindustrian Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian yang kami hormati perwakilan Direkturat Jenderal Kefarman dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Kekaduai, Yurecam Indonesia, ICA, GP Kos Kemindu, PPAK, Perkosmi dan yang kami hormati perwakilan Balai Besar atau Balai dan Lokapom di seluruh Indonesia serta yang kami hormati Keputian 2 dan Bapak Ibu peserta yang kami bengkakan Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 dengan topik implementasi peraturan dalam pengajuan notifikasi pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati menginjak acara pertama adalah sambutan dan pembukaan serta arahan Ibu Dibatan dan Kosmetik yang terhormat Ibu Dr. Anda Maya Gustina Andarini, APT MEC, waktu dan tempat kami persilahkan selamat menikmati 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 Jadi peraturan yang baru itu adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Dan inilah yang mungkin ada beberapa perubahan, perubahan yang mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan perubahannya apa, kemudian implementasinya bagaimana. Jadi tugas Badan POM memang kita adalah regulator, kita membuat regulasi dalam melakukan pengawasan beberapa komoditi. Ada komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan. Nah untuk yang kosmetik ini sudah banyak yang kita lakukan karena ada asen harmonisasi di mana peraturan-peraturannya harus selaras dengan asen kosmetik direktif. Dan juga dalam memperkuat peraturan kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat agar turut menggunakan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Dalam melaksanakan pengawasan pun Badan POM tidak bisa sendirian. Kami juga ada lintas sektor yang turut andil dalam melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan. Dan kami harapkan dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Kesehatan pun, karena Kementerian Kesehatan kan juga mengeluarkan izin produksi ya untuk kosmetik. Jadi pengawasannya pun juga kita bersama-sama dengan lintas sektor. Untuk masyarakat pun juga demikian. Kami juga mengedukasi masyarakat bagaimana mereka memilih kosmetik yang bermutu, sesuai standar, bagaimana kiat-kiatnya. Sehingga para konsumen ini bisa terhindar dari pembelian kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Terutama untuk media daringnya. Kemudian ini harus diperkuat dengan peraturan yang mendukung pengawasan. Dan tadi pendampingan bisa dilakukan siapa saja nanti. Dan kita juga sangat ingin pemda-pemda juga berkontribusi dalam pendampingan industri kosmetik ini. Sekarang banyak tumbuh kosmetik-kosmetik yang mungkin skalanya kecil ya. Skala mikro kecil karena ada keinginan inovasi-inovasi yang mereka tumbuhkan. Tidak perlu membuat kosmetik, harus industri besar, dengan modal besar, investasi besar. Jadi yang sederhana saja nanti bisa tumbuh, lama-lama akan menjadi besar. Dan sekarang minat masyarakat terhadap kosmetik ini juga untuk kosmetik dalam negeri cukup bagus. Nah kita perlu ada peraturan pengawasan di bidang obat dan makanan tentu saja untuk mendukung pengawasan tersebut. Dan sudah dilakukan, sebelum membuat peraturan itu kami pasti akan lakukan konsultasi publik. Jadi ketika di-prepare, ketika ini disusun, kami sudah mengajak masyarakat, mengajak pelaku usaha untuk diskusi. Ini ada peraturan baru, belum di-launching. Nah kami minta masukan-masukan. Kenapa asosiasi? Kenapa asosiasi? Karena mewakili, asosiasi kami anggap mewakili pelaku usaha. Kalau dari ribuan pelaku usaha harus diundang semua, tentu saja tidak mungkin. Jadi kami hanya mengundang asosiasi saja. Dan di situ kita diskusikan detail sampai kata per kata pun kita akan bahas. Nah setelah itu kemudian proses ke kumham dan setelah itu selesai untuk harmonisasi dan diundangkan. Nah ini harus disebarkan lagi, ini implementasinya bagaimana sosialisasi. Jadi kita lakukan sosialisasi lagi. Sebab mungkin dalam peraturan pasal per pasal ini ada sesuatu yang perlu diperjelas. Mungkin kita perlu diskusikan bagaimana implementasinya. Tapi yang sudah terjadi, sudah ada di dalam peraturan itu, ya sudah. Karena sudah ditetapkan. Nah nanti kalau memang tidak pas lagi atau perlu direvisi lagi, nanti kita bahas lagi revisinya. Misalnya ada sesuatu yang ternyata sudah tidak relevan lagi dengan berjalannya waktu. Nah itu nanti akan kita revisi lagi, kita bahas lagi, kembali lagi seperti awal. Ya, dan kami juga menginginkan implementasi peraturan ini masif. Masif dan oleh sebab itu kami harapkan ini sudah 400 peserta lebih ya. Maksudnya lebih ya, karena dalam satu akun bisa sekian partisipan. Jadi kami inginkan nanti Bapak Ibu yang ikut dalam meeting ini bisa menyebarluaskan lebih luas lagi. Sehingga jangkauannya lebih banyak lagi. Selain ini adalah tugas asosiasi juga untuk bisa menyebarkan ke anggotanya. Nah, jadi kami harapkan dari asosiasi ini sudah bisa, apa namanya, pengertian dari peraturan ini sudah bisa dipahami oleh seluruh anggotanya. Jadi kami harapkan begitu jangan sampai ada anggota yang ketika dia melakukan registrasi tidak tahu ada aturan baru. Jadi kami harapkan bisa disebarkan, bisa didiskusikan dengan anggotanya. Sehingga ini akan mempermudah bagi otoriti untuk bisa melaksanakan tugasnya. Jadi kami tidak perlu melakukan sosialisasi satu demi satu, kemudian part by part yang mungkin akan menjadi lama. Karena dalam komunikasi ini perlu diskusi detail ya. Sebab misalnya sekarang ada tambahan kan bahwa untuk importer harus ada rekomendasi dulu dari balai dan loka setempat. Untuk melihat apakah sarana importernya itu ada di situ. Karena ketika mendaftarkan ada alamat nih, alamat importer di kota apa gitu ya. Kemudian ada data dukung yang lain misalnya. Nah, kalau yang waktu lalu kita tidak melakukan inspeksi. Untuk sarananya betul atau tidak gitu. Ketika ada masalah, ketika kami melakukan audit kesarana importer tersebut, ternyata kantornya tidak ada. Kantornya sudah pindah. Dan bahkan ketika kami tanyakan ke satpam atau ke tetangga ini berapa lama sudah pindah? Dia bilang, sudah lebih dari dua tahun kok enggak ada ini kantor itu. Nah, itu berarti mereka pindah atau memang itu hanya dipakai alamat? Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu ada tambahan beberapa hal yang mungkin perlu dipahami. Karena saya mendapat beberapa pesan ya melalui WA. Bu, apa sih maksudnya rekomendasi itu? Dipikirnya, aduh ini tambahan apalagi. Padahal tidak, itu hanya sampel. Kalau importernya itu sudah mengimpor produk lain, misalnya selain mengimpor kosmetik, yang bersangkutan mengimpor obat misalnya, dia PPF. Boleh saja, tidak perlu. Jadi, sampaikan saja bahwa saya juga importer produk lain. Jadi, kami tidak melakukan, tidak diharuskan untuk mendapatkan rekomendasi kalau memang dia sudah ada importer komoditi lain yang di bawah pengawasan badan POM. Artinya, memang sudah dilakukan pengecekan di wilayahnya. Jadi, itu yang beberapa perubahan. Jadi, peraturan ini ada 52 pasal, dan ada 5 lampiran. Kemudian, nanti ada simplifikasi juga, dan terobosan notifikasi juga kita lakukan. Yang tadinya 14 hari kerja, ada yang 3 hari untuk beberapa produk. Kemudian, ada dokumen untuk badan usaha yang disederhanakan. Tidak perlu seperti dulu lagi. Nanti detailnya teman-teman akan membantu untuk menjelaskan, teman-teman di teknis, apa saja sih perbedaannya. Dan tentu saja kami inginkan ini memang sudah sesuai dengan kondisi. Karena waktu kita menyusun, kita sudah diskusi dengan pelaku usaha. Dan mudah-mudahan ini bisa, bisa dapat diterapkan dengan mudah. Kemudian, beberapa hal seperti penerapan CPKB sudah bisa dilakukan untuk notifikasi. Dan peraturan ini memang sudah berlaku mulai 24 Juni ya. Waktu itu sudah berjalan sebulan lebih ya, hampir dua bulan. Tapi oleh sebab itu, kita terus-terusan untuk memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada Bapak-Ibu supaya akan lebih mudah. Karena bagaimanapun peraturan baru itu kan apalagi ini yang berbeda ya. Dan kami juga menyebarluaskan peraturan ini melalui berbagai media. Ada Instagram, ada di web kami, ada di JDIH. Dan di subsite dari notifikasi kosmetik juga ada. Tinggal diklik saja. Di situ ada, peraturannya bisa diambil. Tidak usah cari kemana-mana. Dan ini kami harapkan Bapak-Ibu membaca dengan detail dulu ya. Apa sih yang menjadi pertanyaan. Nah, silakan nanti didiskusikan mengenai itu. Dan mengenai peraturan tata cara pengajuan notifikasi ini, untuk memperoleh izin edar, itu ada, kita juga link dengan OSS ya. Jadi OSS ini merupakan salah satu izin komersil. Nah, itu kita menggunakan itu, link dengan itu. Jadi lebih mudah lagi kan. Hanya satu data saja sudah cukup. Terintegrasi secara elektronik dengan pelayanan perizinan bersama ini. Dan beberapa substansi terkait komoditi kosmetik juga kita sempurnakan, kita sesuaikan, sehingga akan lebih mudah. Dan ada peraturan tambahan, mungkin yang clean break letter. Mungkin teman-teman nanti tolong dijelaskan sejelas-jelasnya, kenapa ada clean break letter. Siapa yang harus, bagaimana kondisinya bahwa clean break letter ini menjadi mandatori. Kondisi yang bagaimana tidak perlu ada clean break letter juga ada. Jadi tidak seluruhnya bahwa perubahan importer itu harus ada clean break letter. Tergantung kondisinya bagaimana. Nah, nanti disimulasikan oleh teman-teman. Dan ini tolong dicermati, karena masih menjadi, apa ya, masih menjadi isu ya. Masih menjadi sesuatu yang mengganjal perpindahan importer ini. Kadang-kadang kalau yang tidak bermasalah, itu oke saja ya. Tidak terlalu kita concern ke sana. Tapi untuk yang bermasalah inilah yang kita antisipasi sehingga sama-sama enak. Ada win-win solution. Di situ yang kita harapkan. Dan konsultasi publik ini memang dalam good governance, clean governance itu harus dilakukan. Masyarakat harus tahu mengenai peraturan-peraturan pemerintah. Nah, jangan sampai mereka merasa, oh saya enggak tahu ada peraturan baru yang mana lagi ya. Nah, itu berarti government-nya yang kurang-kurang bagus dalam memberikan informasi ke masyarakat. Oleh sebab itu kami menyebarkan ini dengan berbagai cara. Dari media-media tadi yang sudah kami sampaikan, bahkan medsos pun kita berikan. Sehingga harapan kita seluruh pelaku usaha maupun konsumen itu bisa tahu peraturan ini. Bagaimana melaksanakannya, apa haknya itu bisa mengerti. Karena bagaimanapun juga konsumen punya hak untuk mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan berkualitas. Itu adalah hak konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah mengedarkan produk yang aman, bermutu, dan berkualitas. Jadi begitu, artinya pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya hanya mengedarkan produk yang saya sebutkan tadi ya, sesuai standar. Konsumen pun berhak hanya membeli produk yang aman. Jadi jangan sampai konsumen dirugikan karena pelaku usaha tidak tahu. Itu yang kita harapkan. Dan kami terus-terusan akan membuka komunikasi melalui berbagai jalur. Mungkin bisa email, bisa WA, bisa telepon, bisa chatting, dinotifkan, mudah-mudahan sudah bisa ya. Jadi artinya kami selalu siap untuk memberikan informasi, kemudian juga menerima masukan. Nanti kalau masukannya memang relevan dan urgent akan kami review, akan kami bahas kembali. Jadi mungkin itu yang penting untuk hari ini kami mohon untuk dimanfaatkan oleh para peserta webinar ini. Mumpung kami juga sedang, ini tim-tim dari Badan POM sedang kumpul semua lengkap. Jadi bisa saling memberikan penjelasan dari registrasi ada, dari standarisasi ada, dari pengawasan ada. Jadi nanti mudah-mudahan apapun masalah Bapak Ibu bisa kami berikan jalan keluar maupun informasinya. Ya, mumpung kita sedang berkumpul ini. Ngumpulnya susah loh untuk mencari waktu. Ya, Bapak Ibu, kira-kira itu yang pengantar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi mohon dimanfaatkan. Kalau tidak bisa bertanya langsung, silakan pakai sarana chatting yang sedang webinar. Dan nanti teman-teman admin akan melihat mana yang perlu segera ditanggapi atau mana yang kita simpan untuk kita diskusikan internal dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan silakan diketik saja. Gampang kan? Mumpung ada dari seluruh Indonesia dan semasing-masing punya instrumen sendiri-sendiri. Oke, jadi silakan tulis di situ pertanyaannya apa, idenya apa, masukannya apa. Nanti kalau memang perlu semua tahu, akan kami respond dengan segera. Oke, itu saja Bapak Ibu, para peserta di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan komunikasi ini akan terus continue ya, sehingga kami bisa mengerti apa kepentingan dari masyarakat, pelaku usaha, sehingga sebagai otoriti kami bisa memfasilitasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan yang telah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan Ibu Deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk dapat berfoto bersama dengan peserta pada acara hari ini. Dan kepada para peserta, dimohon untuk mengaktifkan video Zoom meeting-nya. Baik, untuk slide 1. Oke, kita ganti ke slide 2. Baik, slide 3. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang telah berkenan, membuka dan memberikan arahan pada acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu materi sosialisasi dari Bapak Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan tema Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Dimohon kesediaan Bapak Direktur Standarisasi Obat Tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk menyampaikan paparannya, dan bertindak sebagai moderator, yaitu Kasubdit Standarisasi Kosmetik. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Randa, stepi usia APT MPL-PhD, dan Ibu Dr. Randa Yurita Amaria, APT MKM, kami persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai pemahaman dari Bapak Tepi Usia terkait pemahaman dan implementasi peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang kata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Memang peraturan ini sudah sebulan lebih diterbitkan, dan sekarang kita akan mencoba pasal demi pasal ya Pak Tepi ya, untuk makin menambah wawasan bagi kita dalam memahami peraturan tersebut. Untuk itu, kepada Bapak Tepi kami persilahkan. Suara saya kedengaran. Baik, terima kasih Ibu Yurita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati ada dari Kementerian Perdagangan, yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Ada beberapa direktorat yang kami undang. Semoga semuanya sudah hadir atau ada yang mewakili. Dari Kementerian Perindustrian, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kemudian Bapak Ibu Pelaku Usaha, dan juga dari asosiasi yang hadir juga di sini, dari Asosiasi Flavor dan Fragrance Indonesia, ada dari APK2I, ada dari Yerucem, ada dari ICA, kemudian dari GP Koskemindo, dari PPAK, dari Perkosmi, dan juga Bapak Ibu Pelaku Usaha semuanya, dan juga dari Balai Besar, Balai POM di seluruh Indonesia, dari LokapOM di seluruh Indonesia, dan dari Kedeputian 2 sendiri. Dari sini ada dari Registrasi OTSK Kos, yang mungkin akan banyak juga melakukan bertatap muka dengan para pelaku usaha, karena peraturan yang kita bicarakan hari ini terkait dengan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Kemudian dari pengawasan kosmetik juga yang mungkin ikut hadir. Terima kasih. Baik, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan implementasi peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, atau yang mengikuti FIKON, sudah pernah mendengarkan webinar, atau terkait dengan sosialisasi peraturan ini, dari beberapa unit di Badan POM, mungkin secara parsial, bagaimana tahap demi tahap terkait dengan pengawasan, kemudian dengan bagian registrasi. Tetapi ini, pada hari ini, kita akan membicarakan secara keseluruhan dengan peraturan ini. Mungkin hal ini juga penting, Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui FIKON, terutama dari masyarakat ini yang saya fokus, karena memang kalau untuk pelaku usaha, mungkin ini tidak terlalu asing, karena sudah biasa melakukan pengajuan notifikasi kosmetik, mungkin ada beberapa perubahan penting yang perlu dipahami. Tetapi juga untuk Bapak Ibu, teman-teman, pengusaha muda yang mungkin belum berusaha terkait dengan kosmetik dan ingin melakukan usaha terkait dengan kosmetik, ini juga suatu hal yang sangat bagus. bagaimana caranya melakukan notifikasi kosmetik di badan POM. Jadi ini ilmu baru yang bisa dipakai oleh milenial yang akan berkecimpung terkait dengan usaha kosmetik. Baik, next. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, jadi sebenarnya peraturan ini bukan peraturan yang baru sekali ya, karena ini merupakan hasil perjalanan revisi dari peraturan yang sebelumnya. Tahun 2010 kita sudah mempunyai peraturan kepala badan POM tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Kemudian pada tahun 2013 peraturan yang 2010 ini dilakukan revisi ya, dan sekarang setelah kita lihat dari 2013 menjadi 2020, sekitar tujuh tahun banyak hal yang telah berubah ya, sesuai dengan dinamika dari Bapak Ibu pelaku usaha, sehingga dilakukan lagi revisi terkait dengan peraturan ini, dan sudah diundangkan pada tanggal 24 Juni 2020. Jadi memang peraturan ini sudah diundangkan, sekarang tinggal kita implementasi sesuai dengan peraturan ini. Baik, next lagi. Ya, jadi sistematika yang ada di dalam peraturan ini, mungkin biasa ya Bapak Ibu kalau suatu peraturan kan ada bab dan isinya apa saja ya. Pertama ada ketentuan umum, kemudian kriteria dan persyaratan, kemudian ada tata cara, ini tata cara melakukan notifikasi, bagaimana ada pendaftaran pemohon, kemudian permohonannya bagaimana ya, kemudian ada berbicara terkait dengan layanan prioritas, ya, kemudian masa berlaku dari nomor notifikasi itu, ya, kemudian bagaimana melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap dari nomor notifikasi, ya. Pada bab empat, ada sanksi apabila tidak memenuhi persyaratan yang diundangkan ini, kemudian bagaimana ketentuan peralihan, ya, ada ketentuan lain dan terakhir adalah ketentuan penutup, ya. Baik, kita akan melihat satu persatu yang secara detail, ya, mungkin hal-hal yang penting saya akan kemukakan untuk Bapak Ibu sekalian. Next. Ya, untuk lampiran, ya, jadi ada beberapa lampiran yang menyertakan juga di dalam peraturan ini, ya, sehingga Bapak Ibu lebih jelas, ya, dengan contoh-contoh template pemohon dan lain-lain, ya. Pada lampiran satu ada kategori dari kosmetik dan tipe produk yang akan dilakukan notifikasi, ya, karena kosmetik itu sangat banyak macam produknya, ya, sehingga kita membagi menjadi bagaimana tipe produk dan kategori, sehingga Bapak Ibu bisa tahu, ya, produk ini masuk di kategori kosmetik yang mana, ya, mulai dari ada yang rias dan lain-lain, ya. Kemudian ada contoh template pemohon notifikasi, ya, ini yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk melakukan permohonan notifikasi, ya. Demikian juga ada perubahan data pemohon, ya, ada juga contohnya. Kemudian ada contoh-contoh yang lain, ya, serta ada mekanisme pemberian layanan prioritas merupakan suatu hal yang baru di dalam peraturan tersebut, ya. Baik, next. Ya, jadi yang penting Bapak Ibu, pada pasal 2 dan 3 dari peraturan ini, ya, bahwa kosmetik itu wajib terjamin, ya, ada keamanan, kemanfaatan, mutu, ya, dan juga penandaan serta klaim, ya. Ini berlaku untuk semua kosmetik yang diproduksi dan diedarkan, ya. Nah, untuk hal ini, ya, kita bisa lihat di dalam suatu dokumen yang dikatakan notifikasi wajib mempunyai DIP sebelum melakukan notifikasi, ya. Walaupun di dalam proses melakukan notifikasi DIP-nya tidak diminta, tetapi Bapak Ibu yang mempunyai kosmetik dan telah melakukan notifikasi harus mempunyai DIP, dan ini akan diaudit oleh pengawas, ya, dari badan POM setelah adanya approval dari notifikasi atau nomor notifikasi diperoleh, ya. Jadi ini semua mutu, ya, dokumen terkait keamanan, mutu, dan lain-lain ini harus ada di dalam dokumen DIP, ya. Ini wajib didokumentasikan dan di-keep, dijaga oleh pemilik nomor notifikasi, ya. Baik, berikut. Next. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pasal 4, ya, dikatakan bahwa pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang telah memiliki isin edar berupa notifikasi, ya. Mungkin saya lihat yang ikut webinar ini ada beberapa dari masyarakat, ya. Mungkin masyarakat umum maupun dari perguruan tinggi, ya. Jadi tolong diingat bahwa kosmetik yang diedarkan itu harus wajib memiliki isin edar berupa notifikasi. Sebelum mendapat nomor notifikasi, kosmetik dilarang untuk diperjualbelikan atau diedarkan, ya. Tolong diperhatikan, ya. Jadi kalau dilihat kosmetik yang beredar di pasaran, ya, pertama harus dilihat sudah memiliki isin edar belum oleh badan POM, ya, berupa nomor notifikasi. Kemudian kewajiban isin edar sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tadi, ayat satu, dikecualikan, ya, bagi kosmetik yang dimasukkan dalam wilayah Indonesia untuk penggunaan khusus, ya. Ini penggunaan khusus juga ada dijelaskan, ya. Bukan diperjualbelikan, ya, tetapi untuk keperluan-keperluan tertentu, ya. Kemudian pemasukan kosmetik untuk penggunaan khusus ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi kita mempunyai peraturan sendiri, peraturan badan POM nomor 30, tentang bagaimana sih memasukkan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, ya, yang tidak perlu memiliki isin edar, ya. Di sana di secara garis besar semuanya sudah dijelaskan, misalnya untuk keperluan sendiri, ya, untuk pengobatan, ya, dan lain-lain, ya. Jadi itu tidak perlu untuk memiliki isin edar, ya. Baik, berikut lagi. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat kosmetik memang ada dua asal mulanya, ya. Kosmetik itu bisa diproduksi di dalam negeri, di Indonesia sendiri, tetapi bisa juga kosmetik itu tidak diproduksi di Indonesia, tetapi diimpor dari luar dan masuk ke Indonesia untuk diperjualbelikan, ya. Semua ini wajib memiliki nomor isin edar atau nomor notifikasi, ya. Untuk kosmetik dalam negeri sendiri, ya, ini ada beberapa proses, ya. Bisa diproduksi di dalam negeri, ataupun dilakukan kontrak, ya, kosmetik kontrak namanya, ya. Jadi ada yang dari luar kemudian dibuat di Indonesia, misalnya, ya. Atau ada yang dari pelaku usaha yang tidak mempunyai industri, tetapi dimaklon atau dikontrakkan dengan yang mempunyai pabrik atau industri. Ini kosmetik kontrak, ya. Nah, baik. Berikut. Kita lihat, ya. Jadi pemohon notifikasi dalam pasal 6 diatur secara lebih jelas, ya, bahwa industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia, ya. Ini bisa menjadi pemohon, ya. Kemudian usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik. Jadi mungkin Bapak-Ibu yang tidak mempunyai industri, tetapi ingin berusaha di bidang kosmetik, bisa melakukan kerjasama dengan industri yang sudah menjalankan CPKB, ya, cara produksi kosmetik yang baik, kemudian memproduksi kosmetik untuk Bapak-Ibu, dan Bapak-Ibu bisa menjual, ya. Jadi Bapak-Ibu pun bisa mengajukan permohonan notifikasi ke badan POM, mendapat nomor notifikasi, kemudian kosmetiknya itu diproduksi atau dibuat oleh industri yang sudah menjalankan CPKB, ya. Itu pun Bapak-Ibu bisa melakukan, ya. Kemudian ada importir yang bergerak di bidang kosmetik, ya. Jadi ini pun harus mempunyai isin edar, ya. Ini semuanya diatur dalam pasal 6 dan pasal-pasal selanjutnya, misalnya pasal 7, 8, dan pasal 13, ya. Baik, next. Ya, ini adalah dokumen administrasi untuk pemohon notifikasi, ya. Bapak-Ibu bisa baca dengan jelas, ya, yang pada pasal 7 tadi, ya, harus mempunyai NIB, kemudian harus menunjukkan asli fotokopi, ya, eh, fotokopi KTP, ya, dan juga menunjukkan aslinya. Kemudian ada fotokopi NPWP, ya. Ini pun harus diberikan dan menunjukkan aslinya, ya. Saya kira ini Bapak-Ibu sudah bisa melihat dengan jelas, ya. Kalau yang baru mulai melakukan usaha di bidang kosmetik ini, silakan dilihat lebih teliti pasal demi pasal, ya. Dan ini yang harus disertai pada waktu melakukan permohonan notifikasi, ya. Kita lanjut berikut. Next, ya. Ini pada pasal 8, Bapak-Ibu sekalian, ayat 5, ya. Di sana dikatakan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahwa usaha perorangan, jadi ini dia tidak mempunyai pabrik, tidak mempunyai industri, ya, tetapi dia berusaha dan dia memiliki nomor notifikasi, ya. Dia harus pun memiliki penanggung jawab teknis, ya, yang memahami terkait dengan DIB. Karena apabila misalnya ada pengawas dari badan POM yang datang memerisa DIB, ya, ini enggak bisa orang sembarangan yang bisa menjelaskan dia harus mempunyai background terkait dengan teknis, kosmetik, atau mungkin farmasi, ya, atau kedokteran, ya. Tetapi dia harus bisa menjelaskan aspek-aspek keamanan, mutu, manfaat, penandaan daripada kosmetik yang diberikan isin edar tersebut, ya. Karena ini wajib, dia harus mempunyai penanggung jawab teknis, ya. Nah, dalam Peraturan Badan Pengawas Obatan Makanan Nomor 2 Tahun 2020, ya, tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetik pun di sana disebutkan, ya, bahwa untuk penanggung jawab teknis ini dimiliki oleh wajib mempunyai kontrak, produk, eh, mempunyai kontrak, ya, dengan pemilik nomor notifikasi tadi, ya. Dan kompetensinya paling rendah tenaga teknis kefarmasian, ya. Misalnya sarjana farmasi, kemudian ahli media farmasi, analis farmasi, ya. Jadi ini kita memberikan kemudahan juga kepada Bapak-Ibu pelaku usaha, tidak harus apotekar, ya, atau sarjana farmasi, tetapi bisa analis farmasi, ya. Kemudian tenaga menegah farmasi, asisten apotekar, ya. Yang penting dia harus mempunyai kompetensi terkait dengan DIP yang bisa dijelaskan kepada petugas, ya. Jadi ini kita sudah mengatur di dalam peraturan nomor 2 tahun 2020, ya. Kemudian demikian juga dengan importir, ya. Importir pun wajib memiliki penanggung jawab teknis, ya, dengan ketentuan paling rendah sarjana serata satu di bidang ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu biologi, atau ilmu kimia, ya. Saya kira ini jelas, ya, untuk Bapak-Ibu sekalian, ya, untuk penanggung jawab teknis. Next. Ya, ini dokumen tambahan untuk importir, ya. Jadi pada pasal 13 kita menjelaskan, ya, bahwa untuk importir, ya, harus ada surat penunjukan keagenan, ya. Berlaku paling singkat 6 bulan sebelum penunjukan berakhir, ya. Dan surat ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Karena memang kita kebanyakan mengertinya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Rusia mungkin enggak ngerti, ya. Jadi tolong ditranslate ke dalam bahasa Inggris, kalau memang misalnya dari negara lain yang tidak berbahasa Inggris, ya. Kemudian ada fotokopi surat perjanjian kerjasama kontrak, ya. Nah, ini antara pemohon notifikasi dengan industri kosmetik di luar wilayah Indonesia yang disakan oleh notaris, ya. Kemudian ada merek atau nama kosmetik serta tanggal masa berlaku perjanjian harus dicantumkan, ya. Kemudian masa berlaku perjanjian ini paling singkat 6 bulan sebelum berakhir, ya. Jadi kalau memang baru sudah 3 bulan akan berakhir, tolong diperpanjang dulu, ya. Kalau tidak nanti mendapat nomor notifikasi masa baru proses 3 bulan sudah selesai, gitu, ya. Jadi tolong diperhatikan, ya. Kemudian ada CFS, yaitu fotokopi sertifikat of resale, ya. Ini untuk kosmetik di luar ASEAN, ya. Dikeluarkan oleh lembaga berwenang negara asal, ya. Dan dilegalisir oleh KBRI atau KJRI setempat, ya. Kecuali untuk kosmetik kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia, ya. Kemudian yang paling penting juga, ya, ini sertifikat JNP, ya. Dan juga surat atau surat pernyataan penerapan JNP, ya. Ini khususnya untuk industri kosmetik yang berlokasi di negara ASEAN, ya. Kemudian ada fotokopi sertifikat JNP, ya, untuk industri di luar wilayah Indonesia, ya. Yang menerima kontrak produksi dan industri kosmetik yang berlokasi di luar negara ASEAN, ya. Jadi ini harus ada sertifikatnya. Baik, berikut. Nah, ini perseratan terkait dengan dokumen terkait merek, ya. Jadi ini mungkin perlu juga diperhatikan apabila Bapak Ibu sudah mempunyai merek tertentu dan sudah didaftar di Kemenhunkam atau di Haki, ya. Maka ini perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi sengketa merek di kemudian hari oleh pelaku usaha lain yang mungkin mempunyai merek yang sama, ya. Jadi pemohon notifikasi harus melampirkan fotokopi sertifikat merek dengan menunjukkan dokumen aslinya, ya. Sehingga mungkin apabila kalau sudah disampaikan hal ini, maka apabila ada pelaku usaha lain yang melakukan notifikasi dengan merek yang sama, mungkin dari petugas kita bisa menolak, ya. Nah, tetapi kalau tidak harus ada surat pernyataan, ya. Jadi pemohon notifikasi harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi, ya. Ini apabila ada lisensi, ya. Kemudian juga bila permohonan notifikasi menggunakan merek yang belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang, ya. Biasanya di Kemenhunkam, ya. Dan belum memiliki sertifikat merek, maka pemohon notifikasi dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan melampirkan dokumen administrasi seperti tercantum, ya. Jadi ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap merek, ya, atau nama kosmetik tersebut, ya. Jadi memang saran dari kami kalau Bapak Ibu memang melihat kosmetik mereknya bagus, ya, atau mungkin mau dipertahankan dalam waktu yang lama, ya, sebaiknya didaftarkan untuk mendapat sertifikat merek sehingga apabila ada yang lain mau menggunakan merek itu, mereka sudah tidak bisa gunakan karena Bapak Ibu yang mempunyai hak untuk merek tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mendaftar mereknya, harus membuat surat pernyataan. Jadi apabila ada yang klaim bahwa nomor merek kosmetik tersebut milik dia, begitu nomor notifikasi dari Bapak Ibu akan dibatalkan, ya, karena tidak belum mempunyai sertifikat merek. Baik, berikutnya. Next. Ya. Ya. Ini terkait dengan dokumen perjanjian kerjasama kontrak, ya. Jadi pada pasal 9, di sana disebutkan, ya, untuk dokumen perjanjian kerjasama kontrak, paling sedikit harus memual hal-hal ini, ya. Mungkin kita enggak membahas atau enggak membuat format dari kontrak itu, ya. Tetapi Bapak Ibu bisa membuat format perjanjian kerjasama kontrak, tapi memuat hal-hal ini, ya. Ada nama usaha perorangan, kemudian nama industri kosmetik penerima kontrak, kemudian merek atau nama kosmetik, ya. Dan masa berlaku perjanjian kerjasama kontrak, ya. Ini harus disahkan oleh notaris, ya. Kemudian pasal 10, terkait dengan perseratan dokumen industri kosmetik penerima kontrak, ya. Di sana juga dijelaskan, harus memiliki nomor isin berusaha, ya. Mempunyai fotokopi sertifikat CPKB yang masih berlaku, ya. Jadi kalau Bapak Ibu industrinya sudah besar, ya. Mau menerima maklon dari perorangan atau dari industri yang belum menerapkan atau CPKB, ya. Bapak Ibu harus mempunyai CPKB, ya. Baru bisa menerima maklon, ya. Nah, jadi disamping punya isin berusaha memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku, ya. Sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dikontrakkan, ya. Jadi kalau misalnya sertifikat CPKB-nya misalnya untuk krim, ya terimanya krim. Ya, enggak bisa terima yang lain yang belum sertifikat CPKB, ya. Nah, kemudian surat pernyataan dari direksi atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetik. Ini yang akan menerima kontrak, ya. Jadi industri kosmetik yang menerima kontrak produksi. Saya kira sudah jelas, ya. Jadi Bapak Ibu juga mempunyai suatu nilai lebih. Apabila Bapak Ibu mempunyai industri, sudah sertifikat CPKB, ya. Nilai lebihnya Bapak Ibu bisa menerima maklon dari usaha-usaha perorangan tadi untuk melakukan produksi di tempat Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, next. Pada pasal 12 diatur terkait dengan pemilih kontrak dan penerima kontrak, ya. Jadi pemilih kontrak dan penerima kontrak ini harus menjamin terkait keamanan, kemanfaatan, mutu, ya. Dan penerima kontrak dilarang mengalihkan pembuatan kosmetik yang dikontrakan kepada industri kosmetik lain. Ya. Jadi kalau sudah menerima kontrak, ya harus lakukan. Ya. Jangan setelah menerima kontrak, kemudian dikontrakan lagi ke industri lain. Ibu itu dia cuma terima di atas kertas saja, tetapi dia tidak memproduksi, ya. Jadi harus dilakukan, ya. Kontrak dan dilakukan produksi di industrinya yang menerima kontrak tadi, ya. Baik, next. Ya. Pada pasal 14 terkait kategori kosmetik, ya. Bapak-Ibu bisa lihat pada lampiran 1, ya. Kemudian pasal 15 ada satu nama kosmetik untuk satu pemohon notifikasi, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu menggunakan kosmetik, mempunyai nama kosmetik, ya. Itu kita akan memberikan nomor notifikasi untuk satu pemohon saja. Tidak ada kosmetik dengan nama. Kemudian ada yang di sana, di sini, bingung, ya. Siapa sih yang sebenarnya pemilik dengan nama ini, ya. Kecuali untuk ada perusahaan yang terrelasi, ya. Misalnya ada sister company, ya. Dalam satu payung company. Kemudian ada beberapa cabang, ya. Ini bisa diajukan nama kosmetik yang sama, ya. Tetapi ini ada beberapa ketentuan juga yang nanti akan berlaku, ya. Dan diatur supaya bisa dimonitor dengan baik, ya. Baik, next. Oke, kemudian keagenan. Ini yang penting ini, Bapak-Ibu. Terutama terkait dengan impor, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya. Memang akhir-akhir ini kita lihat ada kecenderungan, ya. Terjadinya sengketa antara prinsip dari luar dengan keagenan, ya. Atau impor-importer kosmetik di dalam negeri, ya. Sehingga kita memandang perlu untuk mengatur hal ini, ya. Bapak-Ibu, para importer kosmetik, tolong diperhatikan terkait dengan masalah keagenan, ya. Di sini, ya, bila terjadi pemutusan surat penunjukan keagenan kosmetik impor, ya. Misalnya Bapak-Ibu sudah bekerja sama dengan prinsip dari luar negeri, ya. Untuk mengimpor, ya. Bapak-Ibu di sini ditunjuk sebagai agen untuk mengimpor kosmetik dari suatu negara, ya. Kemudian diputuskan keagenan Bapak-Ibu dari prinsip yang ada di luar negeri, ya. Bapak-Ibu yang akan melakukan, kemudian ditunjuk yang baru lagi, ya. Jadi misalnya si prinsip dari luar negeri, dia menunjuk si Budi, misalnya. Si Budi sekarang sudah melakukan, apa, pendaftaran notifikasi. Kemudian karena mungkin ada suatu hal yang kita nggak tahu, diputuskan oleh prinsipnya dari luar negeri. Kemudian prinsipnya menunjuk lagi si Ali untuk mendaftar, ya. Bagaimana si Ali ini melakukan notifikasi ke badan POM, dia harus memenuhi persyaratan ini, ya. Pertama, ya, harus menunjukkan dokumen penunjukkan keagenan antara pemohon notifikasi dengan prinsipal. Jadi si Ali ini harus menunjukkan ke badan POM, ada surat penunjukkan dari prinsipal ke dia. Kemudian, ya, kalau bisa juga harus ada dokumen kesepakatan pemutusan antara prinsipal yang ada di luar negeri dengan si Budi. Ya, jelas, ya. Jadi kita inginkan memang kalau bisa ada dua, kan dia nggak bisa menunjukkan si Ali kalau belum memutuskan si Budi. Harusnya dia putuskan si Budi dulu baru menunjukkan si Ali dan Ali bisa melakukan notifikasi. Ya, jadi si Ali yang mau melakukan notifikasi baru ini, dia harus menunjukkan dokumen penunjukkan dia oleh prinsipal dan dokumen pemutusan antara si prinsipal dengan si Budi. Ya, kalau misalnya tidak bisa, salah satu boleh. Ya, tetapi apa yang akan kita lakukan oleh badan POM, ya, ini ada digambarkan yang A dan B ini, ya. Jadi yang tadi pemutusan itu kita istilahkan dengan clean brick letter. Bahwa memang sudah tidak ada hubungan antara prinsipal dengan si Budi. Ya, badan POM akan melakukan klarifikasi kepada si Budi, importir sebelumnya ini. Betul nggak Anda diputuskan? Ya, di dalam melakukan klarifikasi ini kita memberikan waktu kepada si Budi untuk memberikan tanggapan ke badan POM dalam waktu tiga bulan. Jadi kalau si Budi langsung misalnya baru sebulan atau dua bulan, betul dia kabarkan ke badan POM, dia sudah diputuskan. Begitu clear, ya, mungkin si Ali ini bisa langsung diproses untuk mendapatkan nomor notifikasi. Tetapi, apabila, ya, di dalam waktu tiga bulan ini, si Budi menyurat kepada badan POM bahwa dia ada sengketa dengan prinsipal. Dia kok diputuskan sepihak atau bagaimana, ya, sehingga masih ada sengketa. Dalam hal ini, badan POM bisa menunda notifikasi daripada si Ali. Jelas, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Malahan di sini badan POM bisa melakukan klarifikasi sampai ke prinsipal yang ada di luar negeri. Ya, nah, jadi kita bisa menunda kalau ada sengketa. Ya, tetapi, ya, ini ada berlaku, tidak berlaku bila masa keagenan importir sebelumnya telah berakhir. Ya, jadi misalnya ini yang si Budi, ya, menyurat bahwa ada sengketa belum selesai dengan prinsipal, sehingga belum bisa diajukan notifikasi oleh si Ali, ya. Tetapi ternyata surat penunjukan keagenan dari prinsipal untuk si Budi tadi sudah berakhir, ya, tidak berlaku lagi. Jadi, dalam hal ini kan sudah mati secara otomatis, ya, karena memang dia menunjuk si Budi ini misalnya cuma lima tahun. Ternyata surat penunjukannya sudah lewat. Begitu kan sudah tidak berlaku surat tadi, ya. Dengan demikian, maka badan POM bisa mengeluarkan nomor notifikasi untuk si Ali. Ya, kemudian kita ada mempunyai kebijakan juga, ya, badan POM memberikan persetujuan untuk menghabiskan sisa produk, ya, daripada si Budi tadi, paling lambat enam bulan sejak pemutusan keagenan kepada importir sebelumnya. Ya, ya, jadi mungkin setelah putus, si Budi ini kan masih mempunyai sampel, eh, mempunyai produk, ya, yang masih bisa dijual, ya. Badan POM bisa memberikan waktu sampai enam bulan untuk menghabiskan produk tadi, ya. Jadi nanti di sistem kita nomornya masih ada, ya, sampai enam bulan otomatis hilang. Ya, jadi mungkin Bapak-Ibu tolong diperhatikan hal ini, ya, karena ini kita sudah atur sedetail mungkin sehingga nanti tidak terjadi adanya, apa ya, masalah di dalam impor-mengimpor kosmetik. Saya kira jelas, ya, untuk keagenan, ya, dan ini hal baru yang kita atur di dalam peraturan ini. Next. Terkait dengan pasal 17, ya, Badan POM dapat memberikan persetujuan tadi, saya kira, ya, untuk menghabiskan sisa produk dalam waktu paling lama, enam bulan, sejak perjanjian lisensi secara hukum dinyatakan telah berakhir. Ini untuk lisensi, ya, kepada pemilik notifikasi sebelumnya. Next lagi. Ya, ini tata cara pengajuan notifikasi Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam pendaftaran pemohon notifikasi, ya, kemudian bagaimana pendaftaran notifikasi produk, ya. Jadi ada pendaftaran pemohon dulu orangnya yang didaftarkan, perusahaannya, ya, setelah mendapat ID, ya, dia akan masuk untuk melakukan pendaftaran nomor notifikasi kosmetiknya, ya, jadi pendaftaran pemohon ini biasa kalau orangnya sama satu kali, ya. Kemudian dia setelah mendapat nomor ID-nya, dia akan bisa masuk, ya, untuk melakukan pendaftaran beberapa jenis notifikasinya, ya, yang bisa terserah dari produknya masing-masing. Ini diatur pada pasal 18 sampai pasal 38, ya. Ya, Bapak-Ibu secara rinci silakan lihat sendiri, ya, bagaimana prosesnya, ya. Apabila ada masalah atau kurang mengerti, ya, bisa ditanyakan di bagian registrasi atau notifikasi, ya, nanti akan dijelaskan, dan kita juga memberikan layanan-layanan konsultasi, ya, secara online, ya. Nah, itu bisa nanti ditanyakan. Mungkin nanti pada akhir presentasi ini kita akan memberikan link-nya di mana, sih, bisa melakukan konsultasi, ya. Baik, next. Ya, ini alur pendaftaran badan usaha, ya, yang pemohon tadi, ya. Ada pemohon, ya, dia melengkapi template notifikasi di website Badan POM, ya. Kemudian dia pendaftar membawa dokumen asli untuk verifikasi. Jadi pertama masuk dulu online, Bapak-Ibu, ya, jangan langsung datang ke Badan POM membawa dokumen, ya. Dilengkapi dulu templatenya, kemudian setelah di-approve, diterima, ya. Kemudian Bapak-Ibu bisa datang ke Badan POM membawa dokumennya untuk diverifikasi, ya. Maka apabila sudah lengkap, loginnya bisa diaktifkan oleh Badan POM, ya, sehingga bisa mulai melakukan pendaftaran atau notifikasi kosmetiknya. Next. Ya, ini surat rekomendasi pemohon notifikasi, ya. Biasanya Bapak-Ibu, ya, terutama mungkin dari daerah-daerah ini yang mungkin agak jauh dari pusat, ya, untuk importer atau perorangan, ya, yang akan melakukan notifikasi, ya. Itu biasanya Bapak-Ibu melakukan permohonan notifikasi kepada Kepala UPT Badan POM, ya. Misalnya di Balai POM atau Balai Besar POM atau di Loka, ya. Nah, dan di sana mereka akan memeriksa. Ini terutama yang Bapak-Ibu enggak punya industri tetapi kan melakukan notifikasi, harus dilihat lokasinya benar ada enggak, ya. Kemudian mempunyai kantor, ada mempunyai tempat untuk menyimpan kosmetiknya, ya. Bagaimana caranya, ya. Ini akan diperiksa oleh Kepala UPT atau Balai POM, ya. Kemudian akan diberikan rekomendasi, ya. Rekomendasi ini akan ditembuskan ke pusat, ya. Dan kita sudah atur waktunya paling lama 14 hari, ya, setelah dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu menyurat, ya, kemudian paling lama 10 hari UPT akan melakukan pemeriksaan, ya. Dalam rangka 14 hari akan diberikan rekomendasi. Ya, apabila sudah disetujui, maka Bapak-Ibu bisa melakukan importasi, ya, kemudian usaha dan lain-lain, ya, untuk pendaftaran nomor notifikasi. Ya, surat rekomendasi ini penting untuk melihat betul enggak Bapak-Ibu mempunyai lokasi, mempunyai kantor atau mempunyai tempat untuk melakukan usaha, ya. Kemudian ini ada pengecualian untuk pemohon notifikasi, kecuali bila importir atau usaha perorangan badan-usaha tersebut merupakan industri kosmetik juga. Ya, kalau memang badan-usahanya itu mungkin industri kosmetik yang sudah pernah diperiksa oleh badan POM, ya, sudah ada datanya di badan POM, ya, mungkin tidak akan dilakukan pemeriksaan, ya, atau enggak keluarin surat rekomendasi karena datanya sudah ada di badan POM, ya. Nah, ini kecuali untuk yang belum mempunyai industri, ya, baik, next, pasal berikutnya, Mbak. Ya, ini alur permohonan notifikasi untuk produk, tadi kan untuk pendaftar pemohon, ya, ini untuk notifikasi produknya, ya, saya kira Bapak-Ibu bisa lihat pada pasal 26 sampai 30, ya, ada pemohon notifikasi mengisi template notifikasi, ya, kemudian setelah di-approvekan ada surat perintah bayar di bank, ya, jadi Bapak-Ibu bayarnya di bank, ya, nanti ada surat perintah bayar, ya, kemudian dilakukan pembayaran bisa secara elektronik, ya, kemudian dilakukan verifikasi, ya, diberikan nomor ID produknya, ya, apabila diterima, kemudian nomor ID produk tidak keluar atau ditolak, bisa saja diterima atau ditolak, ya, kemudian ada bisa permintaan klarifikasi apabila hal-hal ada yang belum jelas, ya, akan ada permintaan klarifikasi, ya, jadi ini alur permohonan ini dalam waktu sampai verifikasi, sampai keluar nomor ID ditolak atau diterima ini, Badan POM memberikan waktu, ya, 14 hari, ya, jadi karena itu Bapak-Ibu kita katakan notifikasi, karena apabila Bapak-Ibu melakukan permohonan dalam waktu, ya, 14 hari Bapak-Ibu sudah mendapat nomor notifikasi, sehingga sudah bisa berjualan kalau nomor atau permohonannya diterima, ya, kalau ditolak, ya, silakan melakukan perlengkapan data, apalagi yang perlu disiapkan dan dilakukan notifikasi ulang, ya, berikut, next, ya, ini pasal 30 terkait dengan klarifikasi atau tambahan data, ini terutama apabila notifikasinya ditolak, ya, nah, ini kita atur juga, ya, jadi ada tim, ya, mungkin ada tim verifikasi, ada, Bapak-Ibu bisa melakukan, apa, ya, maksudnya klarifikasi pengajuan ke Badan POM, kenapa ditolak, ya, misalnya nanti ada klarifikasi, ada data-data ini yang dibutuhkan, ya, dan bisa sampai nanti akan diterima, ya, tetapi kita memberikan waktu klarifikasi dari Bapak-Ibu, terutama untuk nomor notifikasinya yang ditolak ini sebanyak tiga kali, ya, jadi harus menyampaikan klarifikasi paling lama 14 hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan permintaan klarifikasi, ya, apabila kita minta, ya, kemudian Kepala Badan akan menyampaikan pemberitahuan, ya, kita atur waktunya semua, kemudian klarifikasi diperlukan kajian lebih lanjut, maka kita butuh tambahan data 7 hari, tambahan hari untuk kajian, ya, kemudian kita akan melakukan kajian bersama dengan tim ekspor, ya, ini diatur dalam pasal berikutnya, ya, kita lihat berikut, next, ya, ini Bapak-Ibu sekalian, pada pasal 32 dan 34, kita kenal ada Komite Nasional Penilai Kosmetik, ya, komite ini terdiri dari beberapa ekspert, ya, dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, dan regulator, ya, yang akan dimintakan keahliannya untuk menilai kosmetik terkait dengan penolakan tadi, ya, kemudian mereka kita akan bisa mendengar pendapat, Badan POM bisa dapat meminta klarifikasi kepada pemohon notifikasi, ya, kemudian kita bisa minta juga pengajuan, ya, dan juga dilakukan untuk produk-produk dilengkapi dengan bukti ilmiah, ya, dan ini dilakukan sebelum penerbitan keputusan, ya, nanti setelah ternyata perlu ditolak, ya, kita akan tolak, ya, tetapi kalau memang data-data yang klarifikasinya cukup untuk mendukung penerimaan sebagai kosmetik dan diberikan nomor notifikasi, kita akan memberikan nomor notifikasi, ya, jadi di sini sudah diatur mekanisme, sehingga kita lebih fair, ya, dengan Bapak-Ibu pelaku usaha terkait dengan kosmetik yang akan dinotifikasi, ya, baik, berikut. Pada pasal 37, ya, ada ditulis terkait dengan keadaan kahar, ya, maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dihentikan, ya, keadaan kahar ini dimaksud misalnya ada sistem elektronik yang tidak berfungsi, ada kerusuhan, kebakaran, dan bencana alam, ya, kadang-kadang kita enggak tahu, ya, dan mungkin hal ini kadang-kadang ada yang terjadi, Bapak-Ibu merasakan, ya, sistem tiba-tiba drop atau mungkin listrik, ya, padam, ya, kemudian wifi atau segala elektronik, ya, itu kan bisa saja tidak berfungsi dalam keadaan ini, maka timeline yang tadi kita tetapkan itu mungkin bisa berubah, ya, ini kita atur pada pasar 37. Next. Ya, ini terkait dengan kosmetik kit, ya, Bapak-Ibu kan lihat, ya, di pasaran bukan saja kosmetik tunggal, ya, ya, mungkin bukan sabun saja, ya, tetapi ada juga dibuat dalam bentuk kit, satu paket ada terdiri dari beberapa kosmetik, ya, terutama untuk sedian rias ini, ya, untuk yang berwarna-warna macam-macam, ya, ada warna hijau, warna biru, dan lain-lain, ini biasanya masing-masing mempunyai nomor notifikasi tersendiri, ya, dan digabung dalam suatu paket, dan paket itu biasanya bukan cuma sementara, ya, biasanya itu berlaku lama selama nomor notifikasi itu berlaku, ya. Jadi ini kita atur di sini, ya, kosmetik kit ini bisa berasal dari kemasan primer, ya, kemasan primer ini kemasan yang langsung, ya, dari langsung bersentuh dengan kosmetik tersebut, ya, bila dalam satu kemasan primer ada lebih dari satu produk kosmetik yang ternotifikasi, ya, nah ini bisa didaftarkan dengan kosmetik kit, nanti akan diberikan nomor notifikasi kosmetik kit. Jadi samping kosmetiknya itu ada nomornya, ya. Kemudian kemasan sekunder, bila dalam satu kemasan sekunder, ya, ada lebih dari satu produk ternotifikasi, ya, nah ini kemasan sekundernya mungkin setelah ada dapat nomornya masing-masing, kemudian dipaketkan lagi masuk di dalam suatu dus atau dalam suatu wadah yang lebih besar, ya, sehingga ini pun dimasukkan sebagai kosmetik kit, ya, dan itu ada nomor kosmetik kitnya sendiri, ya, di samping nomor masing-masing tadi. Next. Nah, ini layanan prioritas Bapak-Ibu sekalian, ini hal yang baru juga kita atur di sini, ya, dalam pasal 39 sampai 40, ya. Ini kita sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada Bapak-Ibu pelaku usaha, ya, yang mungkin selalu mematuhi aturan, ya, ataupun mungkin setelah dari hasil pengawasan ternyata tidak ada masalah dan selalu berbuat, ya, maksudnya prosesnya bagus, ya, sehingga untuk mempercepat, ya, proses layanan notifikasi diberikan layanan prioritas, ya. Layanan prioritas merupakan percepatan pemberitahuan hasil verifikasi yang disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak terbit nomor ID produk, ya. Nah, layanan prioritas ini diberikan pada pemohon notifikasi yang telah memenuhi kriteria pada pasal 40. Ya, nanti Bapak-Ibu lihat pada pasal 40 apa saja sih kriterianya, ya. Kemudian nanti akan dibuat dalam lampiran 5, ya, ada mekanisme bagaimana sih Badan POM memberikan layanan prioritas, ya. Nanti ada pendaftaran, ya, kemudian akan diberikan sesuai dengan jalur yang tercatat pada lampiran 5, ya. Jadi saya kira ini hal yang bagus, ya, terutama untuk memberikan apresiasi kepada Bapak-Ibu yang selalu dengan baik menjalankan standar atau aturan yang berlaku, ya. Next. Ya, ini masa berlaku notifikasi, ya. Saya kira sampai saat ini masih sama, notifikasi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui, ya. Kemudian notifikasi kosmetik kit berlaku juga selama 5 tahun. Dapat diperbaharui sepanjang nomor notifikasi masing-masing kosmetik masih berlaku, ya. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu membuat kit, kemudian mau diperpanjang, tetapi di dalam kit itu ada beberapa kosmetik yang sudah tidak berlaku, nomor notifikasinya mungkin hampir habis, ya, diperpanjang dulu nomor notifikasi yang masing-masing produk tadi, ya. Baru bisa diperpanjang kitnya. Soalnya kalau tidak nanti kitnya diperpanjang, ternyata isinya itu ada yang sudah tidak diperpanjang, kan aneh, ya. Harusnya tetap berlaku, ya. Saya kira ini rasional, ya, yang kita pikirkan. Baik, berikut. Next. Ini waktu peredaran kosmetik setelah masa berlaku habis, ya. Ini mungkin banyak Bapak-Ibu juga mempertanyakan, bagaimana sih kosmetik yang telah habis masa berlaku notifikasi, dilarang diproduksi atau diimpor dan atau diedarkan di wilayah Indonesia, ya. Jadi silakan harus cepat diperpanjang. Kalau sudah habis ya nggak boleh diedarkan lagi, ya. Bila kosmetik telah habis masa berlakunya, dapat diedarkan paling lama enam bulan sejak notifikasi tidak berlaku, ya. Jadi mungkin keadaannya ini kadang-kadang Bapak-Ibu lupa untuk memperpanjang notifikasi, ya. Kadang-kadang mungkin, aduh, kok tinggal sebulan, ya. Sudah sebulan lagi nomor notifikasinya habis, aduh, saya lupa berpanjang, ya. Jadi ini Bapak-Ibu, kita berikan waktu enam bulan sejak notifikasi tidak berlaku, tetapi ada persyaratan, ya. Harus ada proses pengajuan pembaharuan, ya. Jadi misalnya satu bulan, waduh, ini satu bulan sudah selesai. Saya langsung proses pembaharuan atau pengajuan notifikasi, ya. Itu kita akan memberikan waktu sampai enam bulan, ya. Atau pengajuan baru apabila memang mungkin mau ganti formula, ya. Ganti apa, ya. Nah, silakan diajukan, nanti diberikan waktu bisa untuk diedarkan kosmetik tersebut sampai enam bulan, ya. Tetapi kalau nggak diperpanjang, ya harusnya sudah tidak diberikan waktu enam bulan, dong. Ya, kan sudah nggak mau perpanjang, saya nggak mau jual lagi deh, saya mau berhentikan ajar nomor notifikasinya. Jadi pada saat tidak berlaku, harusnya kosmetiknya itu sudah tidak ada di pasar, ya. Karena memang sudah nggak mau niat untuk produksi lagi, ya. Kemudian untuk memperoleh notifikasi baru, ya. Maka kita bisa memberikan waktu juga sampai enam bulan, ya. Sepanjang persyaratannya kosmetik tersebut masih memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan mutu. Ya, jadi tentu kalau misalnya sudah ada kasus pemeriksaan ternyata mengandung bahan berbahaya, ya. Atau mungkin sudah expire, ya. Pasti nggak boleh diadarkan lagi, ya. Sejak enam bulan atau ada kasus, ya. Nah, ini penting diperhatikan. Next. Berikut lagi. Ya, ini pasal 44 terkait dengan pemohon notifikasi untuk kosmetik impor atau kosmetik kontrak. Wajib menyerahkan pembaharuan surat penunjukan keagenan atau perjanjian kerjasama kontrak sebelum habis masa berlakunya. Ya, ini juga nih, imported. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah ditunjuk sama prinsipal, ya, ternyata misalnya ditunjuk selama lima tahun, ya. Kemudian tiga tahun sudah mendaftar, mendaftar lagi masih ada dua tahun, ya. Kalau dua tahun ini belum selesai, keagenannya kan cuma lima tahun, ya. Harus dilakukan pembaharuan dan ditunjukkan kepada Badan POM bahwa sudah ada pembaharuan penunjukan kembali, ya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Next. Pasal 46, dalam hal pemilik nomor notifikasi mengajukan perubahan notifikasi, maka kosmetik dengan informasi pada kemasan sebelumnya dapat beredar paling lama enam bulan sejak perubahan notifikasi disetujui. Ya, saya kira ini juga suatu relaksasi untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Apabila ada perubahan-perubahan, ya, maka kosmetik dengan kemasan sebelumnya kita masih bisa memberikan waktu untuk beredar paling lama enam bulan, ya. Jadi ini di garis tebalnya ini paling lama enam bulan sejak ada perubahan notifikasi, ya. Jadi kalau memang tiga bulan lebih bagus lagi. Jangan sampai sepuluh bulan masih beredar, ini enam bulan saja, loh. Ya, makasih. Berikut. Ya, ini sanksi administratif saya kira nggak usah saya jelaskan, ya. Karena Bapak Ibu kan nggak mau kena sanksi, kan. Ada yang mau kena sanksi nggak? Kalau mau kena sanksi atau sering melanggar, coba baca ini hati-hati, nih. Jadi sanksi akan diberikan, ya. Ada peringatan tertulis, ada pencabutan notifikasi, ini amit-amit, deh. Jangan sampai mungkin, ya. Karena itu harus tahu, ya. Bagaimana sih menjalankan standar peraturan. Saya kira Bapak Ibu semua mengerti, deh, ya. Jadi kita juga mungkin ada peringatan tertulis dulu, nggak bisa langsung cabut, ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal langsung dicabut itu apabila ternyata misalnya Bapak Ibu dengan sengaja menambahkan atau terdapat bahan berbahaya di dalam kosmetik Bapak Ibu, ya. Itu mungkin bisa saja langsung dicabut, ya. Karena memang sudah sengaja berbuat kejahatan. Nah, tapi jangan sampai demikian, deh, ya. Kalau bisa kita sesuai dengan persyaratan mutu, ya. Keamanan dari kosmetik, ya. Jadi sanksinya macam-macam, ya. Semoga tidak sampai dikena sanksi, ya. Saya kira nggak usah dijelaskan satu-satu, Bapak Ibu sudah tahu, ya. Oke, next. Kita langsung berikut. Ya, ini ketentuan peralihan. Mungkin Bapak Ibu bertanya. Ini peraturannya kan sudah berlaku 24 Juni 2020, ya. Kemudian Bapak Ibu ada yang melakukan permohonan notifikasi sebelum peraturan ini diundangkan. Bagaimana ini statusnya, ya. Jadi statusnya, apabila Bapak Ibu sudah melakukan permohonan notifikasi sebelum peraturan ini diundangkan, ya. Maka masih akan tetap diproses sesuai dengan peraturan sebelumnya yang tahun 2013, ya. Kemudian yang kedua, oh Bapak Ibu ini produknya sudah di-approve, sudah punya nomor notifikasi, sudah beredar di pasaran, ya. Bagaimana kok ada peraturan yang ini, ya. Jadi tetap silakan beredar produknya tersebut, tetapi dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor notifikasi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bulan Januari sudah mendapat nomor notifikasi, produknya sudah ada di pasar, ya. Betul kan 2020, 2021, 2022, 2023 akan pembaharuan, ya. Tiga tahun, ya. Silakan berlaku terus, tetapi pada pembaharuan 2023 tadi akan mengikuti peraturan yang ini, ya. Jadi kita sesuai, kita enggak tentukan harus dua tahun disesuaikan, setahun disesuaikan, tidak, ya. Jadi sampai nomor notifikasinya berakhir, silakan menggunakan peraturan yang baru ini. Ya, saya kira jelas, ya, untuk ketentuan peralihan, ya. Next. Next lagi, Mbak. Ini ketentuan lain, ya. Permohonan notifikasi tidak dapat mengajukan permohonan notifikasi kosmetik untuk hal-hal ini, ya. Misalnya kosmetik yang berdasarkan hasil pengawasan tidak memiliki nomor notifikasi, ya. Kemudian ditemukan mengandung bahan yang dilarang, ya. Setelah diawasi tidak ada nomor notifikasi, kemudian mengandung bahan berbahaya, kemudian mau mengajukan permohonan notifikasi ini, sudah ditolak. Soalnya produknya itu sudah cacat, ya. Namanya sudah cacat, ya. Kemudian mengandung bahan berbahaya lagi, kok itu mau didaftarkan, ya. Itu enggak bisa, ya. Kemudian untuk kosmetik yang telah dikenakan sanksi berupa pencabutan notifikasi, ya. Karena ada sesuatu hal, ya. Dan ditemukan mengandung bahan dilarang. Nah, ini pun akan dilarang untuk mengajukan permohonan notifikasi dengan nama yang sama, ya. Tetapi ada beberapa pertimbangan, ya. Nanti kita lihat ini case by case, ya. Apabila diajukan dengan nama yang sama, ya. Maka kita akan lihat dengan pertimbangan teknis memperhatikan perseratan keamanan, kemanfaatan mutu, ya. Sepanjang tidak ada permasalahan hukum, ya. Untuk kosmetik dengan nama yang sebelumnya, ya. Tetapi kalau sudah beredar, kemudian sudah ada masalah hukum, ya. Saya kira itu enggak bisa didaftarkan lagi dengan nama kosmetik yang sama. Next. Nah, ini beberapa pertanyaan, ya. Yang mungkin Bapak Ibu bisa saya baca, ya. Sehingga mungkin nanti dalam pertanyaan diskusi kita, nanti enggak boleh adalah pertanyaan ini muncul, ya. Karena ini sering sudah ditanyakan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat, oh, pertanyaan saya mau tanyakan ini misalnya sudah ada, ya sudah, di-cancel, enggak ditanya lagi karena sudah dijawab sekarang, ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul, ya, frequent execution, ya. Apakah surat rekomendasi diperlukan untuk perusahaan lama atau untuk perusahaan baru saja, ya, jawabnya sudah ada. Surat rekomendasi dibutuhkan untuk perusahaan baru atau perusahaan lama yang berganti alamat gudang dan kantor. Kalau baru jelas, kita butuh rekomendasi. Tapi yang lama butuh enggak. Butuh kalau alamat gudang atau kantornya berubah, ya, harus ada rekomendasi, ya. Alamat harus merupakan alamat yang benar dan jelas, ya. Kemudian kedua, apakah perusahaan yang telah mengajukan pendaftaran pemohon notifikasi sebelum 24 Juni harus menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala UPT BPOM? Ya, jawabannya, pengajuan sebelum berlakunya peraturan ini tidak dipersyaratkan surat rekomendasi sebagai pemohon. Ya, jadi semuanya satu paket. Ya, kalau memang sudah, enggak, ya. Kemudian bagaimana bila kantor pusat dan gudang berada di wilayah yang berbeda? Misalnya kantornya di Jakarta, gudangnya di Bandung. Surat rekomendasi dikeluarkan oleh UPT BPOM yang mana ini? Ya, karena ada di Jakarta dengan di Bandung. Ya, jawabannya, surat rekomendasi dikeluarkan oleh UPT BPOM wilayah kantor dan gudang. Jadi ada dua. Dalam hal ini perusahaan harus mengurus surat rekomendasi di Jakarta dan di Bandung. Karena dua kantornya berbeda. Kita kan melihat lokasinya betul ada enggak. Ya, gudangnya betul ada enggak. Ya, jadi suratnya dari balai UPT akan melihat di sana ya. Jadi rekomendasinya dua. Next. Next lagi. Terkait dengan perkah ini, nomor 12 tahun 2020 sudah tidak diwajibkan produk harus diproduksi 6 bulan setelah keluar isin edar. Bagaimana jika nomor isin edarnya keluar sebelum regulasi ini terbit? Apakah tetap harus produksi selama sebelum 6 bulan setelah NI terbit? Ya, jawabannya itu. Ketentuan tersebut masih berlaku karena juga tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 1176. Di pasal yang 9, bahwa permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebelumnya, Dalam jangka waktu 6 bulan, kosmetik yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor dan diedarkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapat nomor notifikasi sudah disetujui. Ya, maka dalam waktu 6 bulan itu harus sudah produksi. Jangan cuma kantongi nomor notifikasi saja. Ya, kalau tidak nanti akan dibatalkan, dikasih saja nomor notifikasi dengan nama itu ke orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu dalam waktu nomor 6 bulan sudah harus memproduksi atau mengimpor dan mengedarkan kosmetik yang sudah mendapat nomor tadi. Ya, untuk penghabisan sisa stok produk selama 6 bulan, apakah hal tersebut otomatis diketahui oleh Badan POM? Atau kami harus memberi laporan ke Badan POM terkait harser sebut? Ya, ini Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan perpanjangan sisa stok yang ditujukan kepada Direktur Registrasi OTSK KOS. Ya, jadi misalnya waktunya masih dibutuhkan, silakan diajukan saja, ya nanti ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh Badan POM. Ya, kemudian terkait perka nomor 2 tahun 2020 untuk kompetensi penanggung jawab teknis BJT. Apakah ketentuan sangat diharuskan untuk memiliki salah satu ilmu dari empat bidang tadi? Bagaimana BPPO menilai kompetensi tersebut? Apakah harus diberikan dokumen terkait BJT? BJT, ya, jadi persyaratan sesuai perka, sifatnya wajib atau mandatori, ya. Kompetensi penanggung jawab teknis dibuktikan dengan ijazahnya. Jadi kita mungkin enggak perlu lagi lah, tetapi nanti kan kita bisa audit tip, ya. Kita bisa audit, kita akan lihat dokumen orangnya sama enggak, fotonya sama enggak. Ya, jadi Bapak-Ibu bisa banyak cara yang kita akan buktikan, walaupun cuma kita lihat ijazahnya, tetapi nanti pada waktu audit tip, orangnya itu harus ada. Ya, jangan orang lain yang enggak ada, yang ada gitu ya. Jadi itu sudah menjadi kewajiban dari penanggung jawab teknis, ya. Next. Ya, saya kira sudah sampai di tahap akhir sebelum kita masuk konsultasi atau diskusi, ya. Ini kita dari standarisasi OTSK ada memberikan informasi terkait dengan layanan konsultasi dari unit kami, ya. Apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan seputar peraturan dan standar, ya. Karena memang kita berbicara di unit standarisasi ini peraturan dan standar, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan terkait standar, peraturan, silakan bisa menghubungi, ya, link-link yang ada di bawah ini, ya. Ada bit.ly layanan konsultasi OTSK KOS, ya. OTSK KOS itu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, ya. Saya takutnya mungkin Bapak-Ibu bilang, OTSK KOS ini apa sih, ya. Jadi itu kependekan dari OTSK, obat tradisional, SK, suplemen kesehatan, dan kosmetik, ya. Kemudian respon jawaban yang akan diberikan oleh teman-teman di unit, ya. Waktunya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore, ya. Oke, berikut lagi. Ya, ini Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi kita juga mempunyai beberapa link media, ya, yang bisa Bapak-Ibu kunjungi. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada email, ya. Ada Halo Bepom, ya, 15533, ya. Jadi Bapak-Ibu silakan bisa menggunakan media-media ini untuk melakukan konsultasi, atau melihat berita-berita terbaru, ya, atau mungkin melakukan pengaduan, ya. Ini Halo Bepom ini sangat populer, 15533, ya. Silakan dihubungi untuk lebih dekat dengan Badan POM, ya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Itu mungkin penjelasan saya terkait dengan peraturan ini, ya. Nanti kita akan diskusi, saya kembalikan ke moderator Ibu Yurita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Tepi, terima kasih. Sangat panjang, lama, dan mudah-mudahan cukup bisa disimak oleh partisipan, peserta yang join pada hari ini. Bapak-Ibu, kita beri kesempatan Pak Tepi untuk rehat sejenak. Dan saya mengingatkan, mungkin Bapak-Ibu bisa lihat di kolom chat, ada untuk mengisi daftar hadir, kemudian untuk mengisi survei. Survei yang kami perlukan untuk acara kegiatan ini, dan nanti siang yang kegiatan konsultasi publik. Agar Bapak-Ibu yang mengisi survei nanti bisa dapat memanfaatkan, memberikan saran, dan masukkan terkait kegiatan, maupun peraturan dan perancangan peraturan yang nanti siang akan disampaikan oleh Pak Tepi dan dari Birohukum. Kita, ini istirahat sebentar, 5 menit mungkin bisa ditayang, Mbak. Ada link surveinya tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, untuk materi, Bapak-Ibu juga dapat melihat di link. Atau yang sudah kami sampaikan waktu di email ya, waktu kemarin kami sudah sampaikan di email, ada link materi yang sudah kami isi yang untuk sampai pagi ini. Untuk kesempatan yang sekarang, kami akan coba partisipan yang sudah resen. Bisa dimulai ya, Pak Tepi? Oke, dari Yenita. Mungkin dari host bisa dibuka video ini. Langsung, Yenita. Ada yang bersangkutan? belum respon, kalau yang kedua, kalau gitu, Muzakar. Oke, tidak ada respon ya. Jadi, kalau gitu, kami akan mulai dengan pertanyaan yang sudah masuk di link pertanyaan Mbak Kami. Jadi, untuk pertanyaan pertama adalah dari PT KKV Internasional Indonesia. Kami adalah perusahaan impor baru di Indonesia. Head account kami belum aktif karena terkendala surat rekomendasi dari UPT Bepom. Pertanyaan kami, yang pertama, apakah saat inspeksi nanti harus ada orang di kantor maupun di gudang, mengingat saat ini karyawan masih bekerja di rumah? Yang kedua, pada saat inspeksi kesarana baik kantor maupun gudang nanti, selain dokumen perusahaan, dikatakan juga perlu disiapkan SOP yang berkaitan dengan pengadaan produk. Jika kami menyewa gudang dengan pihak ketiga, apakah boleh SOP yang dipersiapkan sesuai dengan SOP dari pihak ketiga? Dan apakah perlu perwakilan dari pihak ketiga? Hadir ya artinya. Pertanyaan ketiga, selain impor produk, khususnya dari China, kami juga memiliki outlet sendiri untuk menjual produk lokal maupun impor. Apakah outlet ini juga nanti akan dilakukan inspeksi saran? Semuanya banyak. Nanti akan kami siap. Sebentar Pak, ada dua lagi. Jadi untuk dari PT KKP, karena pernah salah yang lalu juga mereka sudah tanya. Cuma mungkin belum terjawab. Yang keempat, pertanyaannya adalah jika merek sudah memiliki... Oh, enggak bintang ada. Apakah masih perlu surat pernyataan disensi mereknya? Yang kelima, untuk dokumen sertifikat resale, mengapa akhir-akhir ini suka dipersulit dengan dimintanya data pendukung lainnya? Seperti surat pernyataan bahwa lembaga tersebut memang valid atau ditunjuk FDA. Padahal dari PK12 tahun 2020, pasal 13 sendiri tertulis bahwa sertifikat resale di luar ASEAN dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau lembaga yang diakui oleh negara asal. Tidak disebutkan harus FDA. Tetapi, CFS kami berkali-kali ditolak karena harus dikeluarkan oleh FDA. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yurita. Dari pertanyaan dari yang pertama ya. Saya kira ini mungkin sudah pertama juga ditanyakan, tetapi mungkin belum terlalu jelas ya. Saya coba aku menjawab ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama terkait dengan pemeriksaan ya. Memang pada zaman pandemi COVID ini mungkin ya, jadi Bapak-Ibu katanya karyawannya masih ada di rumah ya. Jadi, saya kira mungkin sekarang kan sudah mulai bisa ya. Sekarang kita ini aja melakukannya bisa di hotel misalnya ya. Jadi, saya kira minimal tidak usah banyak ya. Mungkin ada perwakilan ya. Pada waktu UPT melakukan pemeriksaan gudang atau kantor ya. Tentu harus ada orang di sana. Kalau tidak, bagaimana cara masuknya? Kemudian bagaimana mendapat informasi ya. Jadi, mungkin Bapak-Ibu bisa hadir ya. Tidak usah perlu semuanya, tapi satu atau dua orang ya. Yang penting protokol kesehatan dipatuhi, diikuti kan ya. Dan juga dari balai POM atau UPT yang hadir juga enggak banyak. Paling-paling satu atau dua orang. Dan kita melakukan klarifikasi ya. Jadi, saya kira itu bisa saja dilakukan ya. Atau mungkin nanti berdiskusi dengan UPT. Ya, nanti UPT-nya akan memberikan jalan keluar. Apakah memang difoto atau dibuat video ya. Kemudian apa yang diperlukan untuk rekomendasinya itu dibuat videonya. Sehingga bisa meyakinkan bahwa lokasi gudang atau kantor itu sudah sesuai dengan persyaratan. Ya. Saya kira kita dari Badan POM itu bisa melakukan apa ya. Pendekatan-pendekatan ya. Untuk meyakinkan bahwa memang Bapak-Ibu itu sudah betul-betul mempunyai gudang atau kantor ya. Tetapi yang penting mungkin nanti sewaktu-waktu setelah di-approve rekomendasi itu. Bisa saja nanti setelah pandemi kini berlalu ya. Nanti ada cross ke lapangan tersebut ya. Jadi nanti dari UPT akan turun dan melihat apakah betul tidak ya. Jadi saya harapkan Bapak-Ibu bisa jujur ya. Bisa melakukan hal ini dengan baik ya. Saya kira itu dari saya. Kemudian SOP harus disiapkan oleh perusahaan ya. SOP pihak ketiga dapat menjadi acuan perusahaan dalam menyiapkan SOP perusahaan ya. Ini apabila tadi mungkin yang kontrak ya. Jadi ada perusahaannya ini gudangnya ini bukan gudang milik sendiri. Tetapi gudang kontrak dari perusahaan lain ya. Misalnya atau dari pemilik lain. Silahkan ya. Tapi SOP itu harus kita siapkan. SOP itu bagaimana barang masuk. Apa yang Bapak-Ibu nanti lakukan di gudang itu. Atau di kantor ya. Itu harus ada. Bagaimana melaksanakan bisnis. Kan harus ada SOP ya. Sebagai suatu standar mutu. Itu harus ada dan tolong disiapkan ya. Kalau tidak nanti cuma mejeng doang kantornya. Tetapi nanti enggak ada melakukan apa-apa di situ ya. Karena belum ada perencanaan. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah punya SOP begitu Bapak-Ibu sudah merencanakan apa yang nanti akan dilakukan di gudang atau kantor tersebut. Sudah ada kursinya. Nanti orangnya siapa saja ya. Nanti bagaimana bertanggung jawab. Bisnis prosesnya jalan seperti apa ya. Saya kira itu yang bisa disiapkan ya. Kemudian audit untuk permohonan akun sebagai penotifikasi dilakukan pada alamat kantor dan gudang yang didaftarkan di badan POM. Untuk pertanyaan ketiga tadi ya. Jadi pemeriksaan terhadap outlet ini dilakukan pada saat pemeriksaan rutin post market. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan rutin ya. Untuk post market itu apakah memang Bapak-Ibu punya outlet yang tadi barang-barangnya dipajang dijual sendiri ya. Saya kira itu kita enggak melakukan audit atau rekomendasi. Tetapi pada pemeriksaan nanti. Ya itu seperti toko saja kan. Barang-barangnya dipajang atau dijual ya. Yaitu outletnya nanti akan diperiksa pada waktu ada pemeriksaan dari petugas badan POM atau dari UPT untuk melihat ya. Jadi ini beda ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor empat ya. Bapak-Ibu cukup melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap merek. Jadi tadi kan pertanyaannya saya sudah mempunyai merek misalnya dari Cina. Sekarang mau daftar lagi merek di Indonesia enggak? Soalnya merek dari Cina dengan di Indonesia itu kan ada lembaga atau instansi yang masing-masing mempunyai hak masing-masing ya. Sebaiknya memang kalau daftar di Cina kemudian supaya bisa kuat di Indonesia daftar juga di Indonesia mereknya sehingga bisa tidak dipakai oleh pelaku usaha lain di Indonesia. Tetapi kalau misalnya Bapak-Ibu ah saya kan sudah di Cina ya. Saya enggak mau daftar di Indonesia. Nah nanti kita Badan POM sih tidak memaksa harus mempunyai merek di Indonesia. Tetapi Bapak-Ibu akan diminta buat surat pernyataan oleh Badan POM. Seumpama ada orang Indonesia yang mendaftar merek tersebut di Indonesia dia lebih berhak karena dia akan jual di Indonesia. Dan Bapak-Ibu kalau dia bilang saya mempunyai merek ini saya enggak mau ada yang pakai. Bapak-Ibu akan dibatalkan ya karena memang merek ini dari masing-masing negara. Jadi memang sebaiknya kalau memang mau masuk ke suatu negara supaya mereknya itu diakui oleh negara itu ya harus daftar merek juga di negara itu. Itu yang berlaku saya kira di seluruh dunia. Demikian ya. Jadi kita enggak memaksa punya merek di Indonesia kalau sudah punya merek di Cina. Tetapi itu konsekuensinya apabila ada yang daftar di Indonesia Bapak-Ibu akan bisa dibatalkan. Kemudian pertanyaan nomor lima sesuai dengan Perbepom nomor dua belas tahun 2020 ya. Untuk CFS dari negara di luar ASEAN harus berasal dari pejabat yang berwenang. Atau lembaga yang diakui di negara asal ya. Nah sekarang pejabat yang berwenang ini adalah FDA negara tersebut selaku instansi yang mengawasi produk. Ya. Maka CFS itu harus dari FDA negara asal yang dapat diterima. Ya. Tetapi ada dikecualikan jika FDA negara asal tersebut tidak menerbitkan CFS. Maka dapat diterbitkan oleh lembaga lain yang diakui atau ditunjuk oleh negara asal untuk menerbitkan CFS. Jadi misalnya begini, Bapak-Ibu kan tadi katanya CFS kita itu diterbitkan bukan dari FDA-nya. Ya. Diterbitkan oleh instansi atau lembaga lain yang berwenang ya. Nah yang penting bisa ditunjukkan bahwa memang peraturan dari negara itu FDA tidak mengeluarkan CFS. Tetapi ada peraturan bahwa yang mengeluarkan CFS adalah lembaga yang Bapak-Ibu tunjukkan di dalam suratnya tadi. Ya. Saya kira dari badan POM teman-teman dari registrasi bisa. Ya. Bisa terima. Dan kita enggak bisa terima, enggak bisa apa ya, percaya begitu juga. Kita akan melakukan klarifikasi. Ya. Apakah memang betul dari negara itu industri lain seperti Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalnya ada pelaku usaha dari negara itu bisa menunjukkan CFS dari FDA, kenapa Bapak-Ibu bisa enggak? Ya. Jadi tolong diperhatikan ya kalau memang betul FDA-nya enggak bisa keluarkan harus dibuktikan. Ya. Saya khawatir Bapak-Ibu mungkin enggak pernah ke FDA-nya. Kemudian ya karena memang lembaga ini kan bisa saja kan. Tetapi sebenarnya FDA bisa mengeluarkan. Ya. Jadi yang kita pegang, kita akui itu sebenarnya memang sama-sama badan POM atau FDA gitu. Ya. Tetapi itu enggak ada masalah yang penting bisa dibuktikan ya. Dan ternyata perusahaan lain yang impor kosmetik dari negara itu pun CFS-nya bukan dari FDA, semuanya dari lembaga yang lain ya. Lembaga itu, nah itu bisa menjadi suatu dukungan ya, supporting data bahwa memang demikian berlaku untuk negara tersebut. Saya kira jelas ya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Baik Pak Tepi, terima kasih. Mungkin sekarang kesempatan yang untuk bertanya kami berikan untuk yang hadir di sini. Mungkin yang mewakili asosiasi. Apakah ada pertanyaan? Baiknya oleh Pak Joko. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Ibu. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatannya. Mohon izin untuk membuka biar lebih jelas. Jadi ini kami mengapresiasi Pak. Ini pertemuan ketiga kali kalau nggak salah ya. Pertama kali di area duta, kemudian daring, terus sekarang hari ini. Ini memang salah satu upaya untuk bagaimana laku usaha supaya bisa memahami Pak. Terkait dikeluarkannya atau diberlakukannya peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2020. Mohon nanti dijelaskan kembali Pak latar belakang Pak. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini. Memang sih peraturan mengenai notifikasi sudah cukup lama Pak. Tadi dari perjalanan sejarahnya 2010 kemudian diperbarui 2013 dan tahun ini sudah direvisi kembali dikeluarkannya peraturan yang baru. Cuma masih banyak pelaku usaha yang masih mengganjal gitu Pak. Tadi Ibu Deputi juga sudah sampaikan. Sehingga kita berusaha untuk memahami Pak dengan latar belakang tadi. Seperti sebelumnya kan pernah disampaikan bahwa salah satunya adalah Pak mengenai kesulitan dalam hal pengawasan. Banyak pada saat postmarker didatangi, lokasinya tidak jelas, penanggung jawabnya tidak jelas. Mungkin apakah langkah baiknya itu tidak dituangkan ke dalam peraturan. Sehingga pada waktu kita mau memasuki perizinan, jadi di awal kenanya, kenapa enggak pengawasannya saja. Dan saat ini kan sudah terintegrasi Pak dan nanti siang juga sudah ada rencana untuk rancangan terintegrasi secara elektronik. Artinya Badan POM secara perizinan juga sudah masuk ke sistem OSS nantinya. Dimana di dalam hal ini pelaku usaha sudah memiliki identitas Pak NIB. Di NIB itu banyak sekali Pak komitmen yang dimasukkan ke dalam perizinan itu. Sehingga Badan POM bisa mengambil informasi yang ada di OSS itu tanpa perlu. Pelaku usaha masuk ke dalam satu proses baru lagi Pak, perizinan baru ini seolah-olah gitu ya. Dengan surat rekomendasi ini seolah-olah kami melihatnya dari pelaku usaha itu seolah-olah seperti kayak perizinan baru gitu. Sedangkan di sistem OSS sendiri sudah clear gitu ya. Dan mungkin saja nanti di sistem OSS dalam sistem Badan POM diizin komersialnya cukup dengan komitmen Pak. Ya mungkin itu salah satu usulan dari kami Pak dari asosiasi tanpa perlu dari UPT melakukan audit, kesarana gitu ya kan. Karena kami melihat kemarin itu latar belakangnya salah satunya adalah kesulitan dalam pengawasan. Kemudian kami juga, yang kedua Pak mengenai PJT, penanggung jawab teknis. Kalau secara izin, di sertifikasi produksi kosmetik itu jelas Pak diatur di dalam Permenkes bahwa penganggung jawab teknisnya itu diatur untuk golongan A dan golongan B. Nah artinya Badan POM juga merefer ke peraturan yang diatasnya Pak. Nah kalau PJT di sini seolah-olah kayak bias gitu Pak, ini merefernya kemana gitu. Mungkin bisa memberikan penjelasan Pak, sehingga tidak ada keraguan-raguan dari pelaku usaha, kok ini ada penganggung jawab di produksi, ada penganggung jawab di distribusi gitu ya. Sedangkan untuk yang di distribusi ini, kita kalau merefernya ke Permenkesnya tidak ada gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Ada dua pertanyaan ya. Saya kira ada pertanyaan. Dan juga ada masukan-masukan yang pada melihat lagi ya. Jadi ini yang pertama terkait dengan latar belakang ya. Latar belakang kenapa sih peraturan ini ya. Jadi saya kira memang untuk revisi atau membuat peraturan baru itu harus ada mekanisme atau ada prosedur. Kenapa sih peraturan itu dibutuhkan enggak? Jadi kalau peraturan sebenarnya enggak dibutuhkan buat apa sih buat peraturan banyak-banyak sampai ada pelanggaran ya. Tentu ada kebutuhan ya untuk mengatur sehingga lebih baik. Dan peraturan itu dibuat untuk mengatur. Dan pengaturan itu dibuat supaya lebih baik ya. Dan lebih simple ya. Semuanya yang berusaha juga merasa lebih tenang, lebih enak ya. Bisa meningkatkan ekonomi dan lain-lain ya. Jadi memang kalau peraturan ini kita lihat sudah dari tahun 2013 ya. Yang diperbaharui dari 2010 ya. Tujuh tahun itu sudah cukup lama untuk melakukan revisi terkait dengan suatu peraturan atau standar-standar. Apalagi kosmetik ini sangat dinamis. Dan registrasi pun kita akan meningkatkan sistem-sistem ya termasuk timelinenya itu kita atur di sini ya. Jadi mungkin kalau peraturan yang lama, timelinenya mungkin enggak ada atau mungkin masih panjang ya. Dengan adanya revisi ini kita membuat sesuatu hal yang lebih mudah. Itu salah satu. Memang revisi ini kita lebih mau membuat supaya pelaku usaha itu mendapat kemudahan, layanan yang lebih prima. Itu satu latar belakang ya. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan dengan kondisi. Ada enggak hal-hal yang menyebabkan peraturan yang lama itu tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Misalnya terkait dengan keagenan tadi Pak. Kalau peraturan lama itu enggak mengatur keagenan. Sehingga dalam implementasi peraturan itu ternyata banyak hal-hal teknis yang tidak bisa diawasi atau diputuskan. Jadi keagenan itu banyak kasus Pak. Dan itu kita rasakan sehingga perlu diatur. Bagaimana sih untuk pemutusan dari prinsipal ya. Kalau itu enggak diatur itu nanti akan terjadi sengketah semua pengusaha-pengusaha yang importer tadi itu banyak sekali. Karena seenaknya saja bisa saja prinsipal dari luar itu memutuskan tidak cocok ini baru setahun putus. Dari ini ganti sana ganti sini kan. Kita harus mengatur lebih jelas. Kalau dia mau memutuskan harus ada surat putuskan. Kemudian sudah ada clean beli kreator dengan distributor atau importer sebelumnya. Jadi ini untuk melindungi juga para pelaku usaha kita. Saya kira ini hal yang sangat positif. Kemudian tadi ada terkait dengan surat rekomendasi. Memang itu salah satu masukan juga ya. Karena memang hasil dari pertemuan atau pengawasan kita itu ada tidak. Kalau untuk pelaku usaha yang baik itu banyak. Tetapi ada pelaku usaha juga yang main kucing-kucingan mungkin dengan pengawas. Dia tidak mempunyai lokasi atau lokasinya sebagai bentuk cuma itu saja. Tetapi dia membuatnya di atau gudangnya atau tempat kantornya yang lain lagi. Jadi ini sebenarnya kita buat revisi ini karena ada masukan bukan dari pusat saja. Tetapi dari tenaga-tenaga pengawas juga dari daerah. Jadi menurut saya dengan adanya pembuatan surat rekomendasi, kemudian kita atur time lainnya 10 hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian 14 hari kerja dia sudah harus memberikan rekomendasi. Itu untuk membatasi juga bagaimana si birokrasi itu diperpanjang misalnya. Jadi ini nanti kita akan tinjau lagi. Cuma nanti kita akan ada pemikiran apabila gudang atau kantor itu sudah pernah diperiksa atau sudah pernah didatangi oleh balai. Mungkin tidak usah lagi diperiksa pada waktu pengajuan atau yang lainnya. Atau mungkin ada produknya yang lain. Bisa saja importer itu dia mungkin sudah menjalankan produk pangan. Sudah pernah diperiksa oleh balai. Sekarang dia mau juga menjalankan kosmetik. Betul kan datanya sudah ada, pernah diperiksa oleh pangan ya. Mungkin untuk kosmetik nggak usah diperiksa lagi karena datanya sudah ada. Itu nanti kita integrasi data sehingga tidak dilakukan pemeriksaan rekomendasi dua kali. Dia mungkin bisa, oh yakin sudah pernah kok tiga tahun lalu dari UPT ini saya periksa. Nanti akan langsung diberikan rekomendasi. Kemudian ada juga merubah kategori di lampiran. Jadi saya kira ini banyak. Ada juga persyaratan-persyaratan seperti dokumen yang tidak bisa terpenuhi. Kita buat juga aturan di sini sehingga menyederhanakan dokumen apa sih yang penting, apa yang tidak. Jadi saya kira pada prinsipnya itu untuk latar belakangnya ini ada basic. Tetapi kemasukan dari Pak Joko itu kita perhatikan, kita catat. Sehingga memang apabila ada hal-hal yang memang memberatkan atau mungkin menyulitkan di dalam peraturan ini, saya kira silakan saja disurati ke kami. Nanti kami akan perhatikan apakah betul. Kemudian nanti dalam revisi-revisi berikutnya nanti kita bisa melakukan penyedaranan lebih lanjut. Karena memang ini sudah ada, kita jelaskan, kita implementasi dulu. Saya kira juga tidak terlalu berat kok. Kalau saya jadi pengusaha misalnya saya lihat juga tidak terlalu berat. Karena memang yang pasti berjalan dengan jalan yang bagus pasti ini suka dengan adanya peraturan seperti ini. Dan satu hal lagi, mungkin ini kita integrasi, sudah integrasi dengan OSS. Jadi nanti OSS itu kan lebih mempermudah Bapak-Ibu pelaku usaha. Tidak harus menyeriapkan data atau persyaratan lebih banyak. Tetapi mungkin seperti tadi Pak Joko bilang kan dalam bentuk komitmen. Komitmen-komitmen itu yang memang harus kita akan monitor untuk dipenuhi. Jadi memang sebenarnya urusan atau rancangan tujuan dari pemerintah ini untuk simplifikasi semua proses. Dan itu Badan POM sangat mendukung. Dari pimpinan Badan POM juga mengharapkan supaya semua proses disimplifikasi. Tetapi tetap mempertahankan, memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat dari suatu produk untuk perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi pelaku usaha kita fasilitasi untuk lebih simple, tetapi masyarakat juga mendapat produknya lebih cepat tetapi aman. Itu yang penting. Jadi harus ada kerjasama di antara semuanya. Kemudian terkait dengan PJT, saya kira memang di sini diatur lagi karena ada notifikasi kosmetik ini kan ada importir dan juga ada usaha perorangan tadi. Kalau dipermain case kan memang secara general mungkin penanggung jawab industri atau pabrik kosmetik. Tetapi ini PJT yang kita atur di sini kebanyakan ini untuk terkait dengan DIP. Jadi kebanyakan memang hasil dari audit DIP itu kebanyakan kalau enggak ada PJT, yang itu dia enggak bisa jelaskan. Apalagi anak SMA, misalnya tempatan SMA, DIP itu apa? Keamanan ditanya enggak tahu. Terus bagaimana bisa meyakinkan petugas audit kalau enggak bisa menjawab. Jadi memang kita memberikan relaksasi yang menjual, mendapat nomor notifikasi kosmetik tidak harus industri, bisa usaha perorangan atau importir tadi. Tetapi harus ada yang bertanggung jawab terhadap produknya tadi. Bagaimana kita tahu produknya itu aman, bermanfaat, bermutu? Lalu dari DIP-nya, DIP-nya itu harus ada yang bisa menjelaskan dan kompetensi diperlukan untuk menjelaskan audit DIP itu. Tetapi saya kira cukup banyak relaksasi, tidak harus sarjana. Nanti kita lihat. Kalau mungkin ada yang memberatkan silakan dimasukkan saja, nanti kita akan tinjau lagi misalnya. Tetapi saya kira banyak juga tenaga-tenaga yang memang kita harus perhatikan. Jadi asisten apotekar, analis saya kira itu sudah tingkat-tingkatan yang memang kita perhatikan bisa diterima dengan justifikasi yang kuat. Terima kasih Pak Joko untuk masukannya. Nanti kita perhatikan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Tepi. Selanjutnya adalah untuk pertanyaan yang telah disampaikan melalui Bitly dari PT. Somtek Indonesia, penanyaan Nisha. Pertanyaan yang diajukan adalah, saya ingin bertanya mengenai surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi. Untuk satu PJT-nya, apakah boleh seorang freelancer atau bukan pekerja full-time? Demikian Pak. Baik, Bu Anissa ya. Untuk pertanyaannya ini malahan sudah mendetail dan membuka, membuka apa ini juga nih? Secara detail lagi ke depan bagaimana sih kita akan mengatur. Jadi sebenarnya di dalam peraturan ini memang kita belum mengatur bahwa PJT atau penanggung jawab teknis itu harus full-time atau karyawan tetap atau bisa freelancer. Tetapi pada prinsipnya kita harapkan background dari PJT itu seperti yang tadi saya jelaskan dan juga Pak Joko sudah bicarakan. Jadi memang untuk sementara yang penting PJT itu kan dia bertanggung jawab terhadap jalannya bisnis daripada usaha tadi. Dan pada waktu audit, PJT-nya itu harus ada dan menjelaskan terkait dengan bisnis atau deep daripada kosmetik tadi. Jadi karena itu kita butuhkan background atau kompetensinya dengan latar belakang ilmu-ilmu tadi. Tetapi kita belum mengatur full-time karyawan tetap atau freelancer. Yang penting komitmen dari yang bersangkutan. Ada kerjasama dengan pemilik bisnis. Kemudian kalau ada masalah apa yang kita tanyakan ini kan PJT-nya dia harus bertanggung jawab. Dan pada waktu audit dia harus ada. Kalau nanti full-time segala macam nanti keberatan lagi mungkin nanti kalau kita atur ya. Ya mungkin nanti kita lihat. Apakah perlu diatur? Ada masalah enggak setelah peraturan ini implementasi perlu enggak full-time? Kalau misalnya pada waktu audit orangnya enggak ada sudah di call standar sini enggak ada. Mungkin bisa saja. Nanti berikutnya kita akan atur harus full-time. Tetapi sanggup enggak digaji kalau full-time? Itu menjadi persoalan lagi ya Pak. Jadi saya kira itu akan diperhatikan ya. Tetapi pada prinsipnya kita belum mengatur cuma kompetensinya saja. Demikian. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari ECOVIVO atas nama hari ini. Yang ditanyakan adalah adakah revisi atas Permenkes 1175 tahun 2010 kemudian Permenkes 26 2018 tentang tenaga teknis. Apakah UMKM tenaga teknis yaitu Sarjana Kimia berpengalaman di produk development pada perusahaan kimia ataupun consumer good. dapat memenuhi syarat kompetensi sebagai tenaga teknis UMKM yang memproduksi sabun mandi dan siampu padat. untuk memenuhi keperluan sanitasi bagi masyarakat di masa pandemi dan di normal ini. Baik Ibu sekalian ya terkait dengan pertanyaan berikut ini ya. Jawabannya itu Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di peraturan Badan POM nomor 2 tahun 2020 ya. Tentang bagaimana sih melakukan pengawasan produksi dan peredaran kosmetik khususnya pada pasal 11 ya. Di sana dikatakan bahwa kompetensi penanggung jawab teknis ya yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 1 wajib dimiliki oleh penanggung jawab teknis importir yang bergerak di bidang kosmetik. Jadi sudah jelas di dalam peraturan kita dikatakan demikian ya. Wajib dimiliki oleh penanggung jawab teknis importir yang bergerak di bidang kosmetik dengan ketentuan paling rendah sarjana serata 1 ya. Yaitu di bidang farmasi, kedokteran, biologi, atau ilmu kimia. Kemudian kompetensi penanggung jawab tersebut wajib dimiliki oleh penanggung jawab teknis usaha perorangan. Jadi di samping importir juga usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan ketentuan paling rendah teknis kefarmasian. Jadi kalau yang di atas tadi importir kan ada S1 sarjana ya. Kalau ini perorangan misalnya di dalam negeri ada seseorang yang tidak punya industri tapi dia mau membuat kosmetik mempunyai nomor notifikasi. Dia maklon ke tempat lain ya. Dia minimal teknis kefarmasian ya. Paling rendah misalnya asisten apoteker. Saya kira itu sudah wajar lah. Atau D3 kefarmasian ya. Supaya dia bisa mengetahui. Karena dia akan diaudit juga DIP-nya misalnya ya ditanya ya. Saya kira itu sudah paling rendah lah. Room lah. Itu kan setingkat D3 kemudian asisten itu setingkat SMA juga ya. Asisten apoteker ya. Kalau kita lihat walaupun dia ada spesifik khusus ya pendidikan kejuruan ya. Tapi saya kira itu sudah ada relaksasi ya. Dan sudah ada memperhatikan berusaha untuk Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mungkin kita balik ke kalau ada yang raise hand ya Pak. Ya. Ada enggak yang mau bertanya langsung dari Bapak-Ibu peserta yang Bikon? Yang raise hand? Silahkan naikkan tangan kalau mau bertanya langsung ya. Kita diskusi. Enggak ada ya. Tidak ada. Ada yang raise hand? Ya. Oh CV Al-Fairan. Oh Jafra. Ada dari PT Jafra tadi. Mungkin bisa resen kembali? Oh oke. Sudah. Ya. Oh ya. Sudah ada kembali. Ada PT Jafra dari dengan nama Ulan. Mungkin bisa dianggit. Silahkan Pak Ulan. Selamat siang Bapak-Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan pemaparan untuk ketentuan baru terkait pendaftaran notifikasi. Videonya tidak dinyalakan? Sudah Bu, sudah dinyalakan. Tidak ada kameranya ya Mbak? Ada sih Pak. Tapi kenapa tidak keluar ya? Tidak muncul ya? Iya. Oke silahkan Mbak Ulan. Ya mohon maaf. Jadi terkait dengan klasifikasi bidang usaha untuk pendaftaran notifikasi. Nah setahu saya itu diharuskan untuk klasifikasi bidang usaha. Mulai yang terdengar. Dengan klasifikasi bidang usaha nomor 46 ya Pak ya? Klasifikasi bidang usaha. Untuk eceran ya. Pendaftaran besar kosmetik ya Pak ya? Ya. Ya betul. Nah terkait dengan hal itu. Jadi kalau untuk klasifikasi bidang usaha penjualan langsung dengan nomor KBLI 47. Itu apakah berdasarkan ketentuan yang baru ini tidak diperkenankan untuk terdaftar, mendaftarkan notifikasi gitu. Terima kasih Mbak Ulan ya. KBLI nomor 47 ya. Terkait dengan bidang usaha. Mungkin Bu Dea bisa jawab. Jadi apakah diperkenankan bisa notifikasi enggak? Sesuai dengan KBLI 47 bidang usaha untuk penjualan langsung. Gitu ya. Oke silahkan mungkin ini Mbak Dea dari registrasi atau notifikasi kosmetik. Silahkan nanti akan menjawab ya. Oke baik, terima kasih Pak. Ya. Oke mungkin nanti Dari Mbak Rina. Terima kasih Pak Tepi. Saya izin menjawab. Untuk KBLI 47. 47. 47. 47. 47. Dan lain sebagainya. Ya. 47. 47. 99 ini karena memang lokasi, karena penjualan langsung. Dimana lokasinya itu memang tidak tempat. Jadi untuk penentuan apakah, untuk menentukan apakah lokasi tetapnya dimana itu agak kurang, agak kurang apa namanya, kurang pasti. Jadi memang kami ingin untuk pelaku usaha yang memang mempunyai lokasi yang pas atau tetap tidak berpindah-pindah. Karena ini penjualan langsung kan bisa jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian Pak Tepi. Tapi mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa untuk KBLI 47. 99 itu penjualan langsung saat ini ketentuan dari Kementerian Perdagangan dan juga dalam OSS ya, itu tidak bisa digabungkan dengan 46. Nah, ada case di mana 47 itu harus juga menambah KBLI 46 untuk yang baru ya Bu ya. Nah, kalau, karena 46 itu kan untuk perdagangan besar kosmetiknya ya Bu ya. Nah, waktu itu disarankan 47 ditambahkan 46. Sementara di OSS itu 47 tidak bisa digabungkan dengan untuk direct selling, maksud saya 47.99 ini tidak bisa digabungkan dengan KBLI manapun. Sorry, KBLI eceran yang kelasifikasinya 46. Itu menurut ketentuan dari Kementerian dan juga dalam sistem OSSnya tidak bisa digabungkan. Nah, gimana solusi untuk perusahaan yang hanya punya KBLI 47, jadi supaya bisa mendaftarkan notifikasi juga gitu. Oke, Bu. Berdasarkan NIB yang pernah kita, yang pernah submit ke kami bahwa ada beberapa NIB yang kode berterdiri dari beberapa KBLI, diantaranya adalah KBLI 46 dan 47. Ibu, silakan klarifikasi kembali ke penerbit NIB bahwa ternyata sudah pernah ada NIB yang KBLI-nya digabung, Bu. Jadi nanti ada KBLI 46, ada juga KBLI yang 47. Ya, itu sebelum ketentuan OSS, Ibu. Ketentuan OSS kan 2019 ke atas itu hanya membolehkan 47.99 berdiri sendiri tidak digabung dengan KBLI 46. Sementara dari Bepo mensyaratkan 47 itu harus digabung dengan 46 peragangan besar secara kosmetik ya. Oke, mungkin begini ya, Bu. Ulan ya, saya kira ini teknik sekali ya, terkait dengan mungkin penjualan langsung ya. Jadi mungkin untuk lanjutnya ini bisa konsultasi kembali ke Budaya di bagian registrasi ya. Saya kira pasti ada jalan keluar atau ada penjelasannya ya. Karena memang pada prinsipnya, kenapa sih di sini diatur ya, untuk diberikan nomor notifikasi, itu kita ingin tahu bahwa ada kantor yang tetap ya. Tetapi nanti mungkin akan kita jelaskan lagi dengan konsultasi secara apa nih, dengan registrasi ya. Jadi silakan Bapak Wulan nanti kontak lagi dengan registrasi ya, apabila memang ingin mendapatkan nomor notifikasi ya. Sehingga nanti akan dilihat solusinya apa sih ya, sesuai dengan regulasi atau peraturan dari KBLI yang ada. Ya, Bu Wulan ya. Oke, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk hal ini nanti teman-teman akan siapkan, silakan dikontak kembali bagian registrasi untuk penjelasan ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Dari Tanjung Balai mau tanya. Baik. Melihat dari layar monitor Pak, langsung Bapak dari Tanjung Balai. Silakan Pak. Di-unmute, Pak. Pak Deni Purba. Pak Deni Purba dari Tanjung Balai di-unmute. Mic-nya dipasang, Pak. Ya, bisa host-nya. Dari sana ya? Dari tempat Pak Deni, Pak. Pak Deni bisa unmute. Dari tempat Pak Deni, Pak. Terima kasih Pak TV dan Bapak Ibu sekalian. Kami hanya meneruskan, ada pertanyaan Pak dari pelaku usaha. Ini dari ada pertanyaan, ini izin edar kosmetik kenapa 3 tahun? Nah, ini kami kesulitan juga dalam menjelaskannya, Pak. Kenapa produk-produk pangan, obat rasional, dan yang lain 5 tahun? Kenapa untuk kosmetik notifikasinya itu berlaku 3 tahun? Apa dasarnya? Itu Pak, yang pertama. Terus yang kedua, Pak. Yang kedua, ini di pasal 16 ya, Pak. Di pasal 16, di pasal 16 yang mengenai importir yang Badan POM memberikan persetujuan untuk menghabiskan sisa produk paling lambat 6 bulan sejak pemutusan keagenan kepada importir sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak, seandainya importir memiliki kerjasama selama 5 tahun dengan produsen asal. Di tahun keempat, importir ini memajukan permohonan notifikasi produk. Ternyata di tahun kelima, kerjasamanya tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang kerjasama karena suatu hal tidak diperpanjang kerjasama pada tahun kelima. Sementara di tahun keempat, dia telah mendapatkan nomor notifikasi untuk produknya. Sementara kita ketahui izin edar dari kosmetik 3 tahun. Sementara dijelaskan di pasal 16, hanya memberikan waktu 6 bulan. 6 bulan untuk menghabiskan produknya, sisa produk. Bagaimana ini, Pak, kalau ada kejadian begini? Nah, itu saja yang perlu kami tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Deni Purba dari Tanjung Balai. Ya, Loka, Pak. Lokapom. Lokapom, ya. Oke, terkait dengan izin edar kosmetik, mengapa 3 tahun sih? Ya, kira ini sudah lama berlaku seperti itu, ya. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan bahwa memang kosmetik itu, pertama, ya, sangat, apa ya, sangat dinamis, ya. Kalau 5 tahun baru, kalau makanan kan pasti orang memakan aja, ya. Kalau kosmetik itu 3 tahun, kalau nggak ada improvement, nggak ada ganti, apa ya, variasi, baik kemasan, atau mungkin ada formulanya, wangi-wanginya apa, gitu kan, itu kayaknya akan ketinggalan oleh saingannya yang lain, ya. Jadi sebenarnya ini memang untuk nomor notifikasi kosmetik ini dari setiap negara ini berbeda-beda. Ya, tidak harus 5 tahun, ya. Ada juga yang melahan lebih cepat, cuma 2 tahun, ya. Jadi kita tetapkan 3 tahun, ya. Karena memang melihat siklus dari suatu produk kosmetik itu biasanya naik itu 1 sampai 3 tahun, setelah itu turun. Jadi harus ada inovasi baru, ya. Jadi saya kira itu memang sudah disetujui, ya. Tidak ada standar khusus, ya. Tetapi kesepakatan bagaimana kalau 3 tahun, ya. Jadi tidak ada saintifik, kenapa harus 3 tahun? Bisa aja nanti berikutnya, nanti kita akan pertimbangkan. Cuma bisa dilihatnya, tuh, karena memang 3 tahun itu biasanya sudah ada inovasi baru, jadi harus ada nomor baru, dan lain-lainnya, atau perpanjangan, ya. Dan ini prosesnya, ini bukan registrasi, notifikasi, ya. Jadi biasanya harus 3 tahun kita akan pinjau lagi, mungkin ada perubahan-perubahan, ya. Jadi itu sebagai dasar untuk 3 tahun, ya. Kemudian ini terkait dengan keagenan, mungkin Bapak-Ibu sekalian, ya. Dari pertanyaan dari Pak Denny, tadi sebenarnya saya jelaskan panjang lebar ini terkait keagenan. Ya, jadi tadi ditanyakan apabila ada penunjukan si Budi. Nah, tadi Pak Denny bilang pada waktu 4 tahun sudah berjalan penunjukan, ya. Kalau sudah ditunjukkan ada persyaratan, kalau sudah ditunjuk, sudah notifikasi, kan dia harus segera mendaftarkan. Jadi harusnya sudah ditunjuk 1 tahun pertama, itu dia sudah harus punya nomor notifikasi, jadi jangan 4 tahun baru mendaftar notifikasi, ya. Artinya begini, Pak. Ijin, Pak, izin. Jadi di dalam 4 tahun ini, dia ada beberapa produk yang didaftarkan, jadi diminta nomor notifikasi. Dan di tahun keempat tetap masih ada juga yang diminta produk notifikasi. Begitu, Pak, sudah, Pak. Ya. Kemudian tahun kelima diputuskan. Tahun kelima karena suatu hal, kerjasama tidak dilanjutkan. Nah, sementara izin edarnya kan masih berlaku, Pak. Ini 3 tahun. Sementara tadi disebutkan diberi waktu 6 bulan setelah pemutusan kerjasama. Ini bagaimana itu, maksudnya? Ya, sekarang diputuskan ada nggak ditunjukkan orang lain atau dia tidak ada kosmetik, nggak masuk cuma dia saja? Nah, ini kita anggap tidak ada ditunjuk, Pak. Kita anggap tidak ada ditunjukkan, kan. Nah, dia diputuskan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ya, sebenarnya itu harus ada sebelum masa penunjukan berakhir, kan dia harus berpanjangan lagi. Kalau kita lihat, kan, karena memang diberikan izinnya itu kan, kita pegangnya itu penunjukannya itu dari yang surat prinsipalnya itu. Ya, sebelum masa keagenan berakhir, dia harus berpanjang lagi. Ya, kemudian pada tahun keempat, dia sudah mendapat nomor notifikasi baru, kemudian diputuskan. Ya, tahun kelima diputuskan. Ya, waktu itu kan kalau diputuskan, nanti produknya dia nggak dapat lagi. Artinya kan produknya kan masih bisa beredar, Pak, ke 3 tahun, nomor notifikasinya 3 tahun. Waktu 6 bulan itu, Pak, jadi dalam, dia kan waktu diputuskan, produknya mungkin nanti nggak masuk lagi, kan, SKI-nya. Ya, pada waktu tahun kelima dia diputuskan. Ya. Ya, produk izin edarnya, notifikasi masih berlaku. Ya. Nah, ini dia bisa menjual, ya. Nah, ini kita bisa kasih waktunya untuk menghabiskan sisa produk itu, 6 bulan. Mungkin dalam sisa 6 bulan itu produknya sudah habis. Karena dia kalau diputuskan kan pasti nggak bisa impor lagi, kan. Barangnya nggak bisa masuk lagi, Pak. Jadi nggak bisa. Ya, mungkin kan sebelumnya, Pak, dia sudah punya stok yang banyak, Pak, untuk diedarkan. Ya, jadi kita lihat, ada statement itu kan yang tadi bilang apabila ada sengeta, kemudian kita lihat dari LOA-nya, letter, ya, itunya, appointment-nya, acceptance-nya. Itunya kita lihat, ya, jadi kalau ternyata LOA-nya itu sudah selesai, pasti kan produknya itu sudah nggak boleh beredar lagi. Ya, nah, jadi kita lihat dari notifikasinya, dari LOA-nya itu masih ada, nggak, soalnya kan produknya itu kesepakatan dari sana, kan. Ya, Pak. Ya, tapi kita masih memberikan waktu, 6 bulan untuk menghabisan sisa produknya, walga merugikan, lah, jadi kita masih memperhatikan juga pelaku usaha yang di sini. Karena ini memang saya bilang tadi kita perlu atur, karena kita nggak mau pelaku usaha atau pebisnis kita itu dimainkan dengan prinsipel dari luar. Ya. Oke, Pak. Nah, ini salah satunya. Tetapi memang kalau ada hal-hal khusus, ya, daripada ini yang mungkin ada kasusnya di Tanjung Balai sana, silakan mungkin bisa disuratin, ya, nanti kita akan membuat klarifikasi sehingga tindakan yang akan diambil oleh Bapak Ibu di loka tersesuai dengan peraturan yang kita bicarakan hari ini. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada kasusnya silakan disuratin ke kami, deh. Ya, siap, Pak. Siap. Dari jalan keluarnya dengan baik, ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Denny. Kesehatan dan sudah pernah diaudit oleh Kementerian Kesehatan, apakah perlu untuk audit kembali oleh Badan POM dan memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon. Bu Marlina. Bu Marlina, ya, ya, tadi saya jelaskan tadi, bukan saja untuk Alkes yang ada di Kementerian Kesehatan. Kita di Badan POM kan lagi membuat integrasi data. Nah, jadi misalnya kalau Bapak-Ibu sebagai importir atau melaksanakan penjualan misalnya suatu produk pangan dan sudah pernah diaudit oleh Badan POM, ya, untuk surat rekomendasi, ya. Kita harapkan ke depan lagi sudah enggak ada dua kali melakukan pemeriksaan untuk surat rekomendasi, ya. Nah, itu di Badan POM kita lagi siapkan untuk integrasi data tadi, ya. Ini kalau Kementerian Kesehatan, Alkes, ya. Nah, itu mungkin tahap berikutnya, ya. Untuk saat ini mungkin karena memang perbedaan dari instansi, kita belum bisa pasti komunikasi atau pembuatan sistemnya itu mungkin beda, ya. Karena memang kita juga enggak bisa mendapat informasi bahwa Alkes sudah pernah melakukan pemeriksaan atau audit, ya. Dan juga pemeriksaannya kan beda, ya. Yang melakukan audit pemeriksaan untuk Alkes itu kan orangnya beda, bukan dari UPT Badan POM, kan. Jadi kita kan UPT Badan POM yang kita minta surat rekomendasinya, bukan dari Kementerian Kesehatan, gitu loh, ya. Jadi saya kira enggak apa-apa. Nanti ke depan mungkin bisa kita pikirkan, ya, terkait hal ini. Tetapi untuk sementara yang kita bicarakan adalah rekomendasi dari UPT Badan POM, bukan dari Kementerian Kesehatan, ya. Saya kira jelas, ya, Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Ini sebenarnya pernah pertanyaannya dari Tegarjawi, yaitu atas nama SEPTI. Rupanya mengingat apa yang pernah Pak Tegi sampaikan, ya, rasanya, presentasi di UGM. Jadi pertanyaannya, kapan industri kosmetik tipe B bisa mengajukan notifikasi masker wajah dalam bentuk serbuk, karena beberapa waktu yang lalu ketika FGD di Pasca Sarjana UGM disampaikan, tahun 2020 ini ada regulasi baru tentang pendaftaran notifikasi masker wajah bentuk serbuk untuk industri kosmetik tipe golongan B sudah diperbolehkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu SEPTI, untuk mengingatkan lagi, ya. Dan ini perlu saya sampaikan kabar gembira juga, Bu SEPTI. Ya, jadi memang tetap kita perhatikan untuk masker wajah kosmetik industri golongan B, ya. Dan sekarang ini dalam tahap harmonisasi, ya. Mudah-mudahan pengajuan harmonisasi, ya. Karena memang ini dalam pembuatan suatu peraturan, ya. Ini lagi dalam ada SOP-nya, ya. Jadi memang peraturan terkait dengan mengisinkan masker wajah di dalam produksi untuk kosmetik golongan B sudah diakomodasi di dalam peraturan ini. Dan sekarang lagi dalam tahap finalisasi, ya. Nanti sebentar lagi kalau keluar kita akan melakukan sosialisasi, ya. Dan Bapak-Ibu yang memproduksi masker ini sudah bisa melakukan notifikasi untuk golongan B, ya. Jadi memang data-data dukung yang penting dipersiapkan, formula kosmetik, cara pembuatan, bentuk sedian, kegunaan kosmetik, ya. Dan juga fasilitas produksi yang dimiliki dan telah disetujui oleh Badan POM, ya. Jadi saya kira silakan saja berproses untuk persiapan produksi dan lain-lainnya, ya. Persiapan apa, ya. Untuk nanti diaudit oleh Balai POM atau UPT, ya. Nanti sebentar lagi. Mudah-mudahan ini saya kira 2020, ya. Ya, ini soalnya saya tanya sama Bu Yurita, karena kita sudah dalam permohonan untuk harmonisasi. Harmonisasi ini dikemenhunkam, ya, kemententian hukum dan haam, ya. Dan nanti setelah harmonisasi akan ditanda tangani oleh pimpinan dan diundangkan, ya. Ya, ya mudah-mudahan kita targetnya tahun ini Bu Septi, ya. Akan diundangkan dan akan berlaku, ya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu kalau memang mau diajukan permohonan silakan saja, ya. Nanti diproses dulu internal setelah peraturannya keluar, nanti kita bisa langsung terima, gitu ya. Ya, jadi mungkin masker wajahnya itu kan kita nggak tahu komposisinya apa, ya. Ini kan cuma secara general dikatakan masker, ya. Tetapi itu masker itu isinya apa, ya. Itu perlukan dikaji juga, kan. Jadi silakan itu kan ada inovasi formula dari masing-masing produsen, ya. Ya, jadi bisa diajukan permohonan untuk kajian apakah formula ini aman, bermanfaat, bermutu, ya. Kemudian bisa diterima. Mungkin dari sekarang bisa diajukan untuk dilakukan kajian terkait komposisi masker yang akan dibuat. Sehingga nanti kalau peraturannya sudah selesai, sudah bisa langsung notifikasi, ya. Itu arahan atau anjuran dari saya untuk Bu Septi, ya. Saya kira cukup jelas, Bu Septi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya adalah... Pertanyaan dari PT Nufarindo, atas nama Hasriyani Yusuf. Apakah industri farmasi boleh melakukan pendaftaran atau importasi untuk produk kosmetik? Saya kira tidak ada pembatasan, ya. Untuk Budi, ya. Oh, Bu Hasriyani, ya. Baik, Bu Hasriyani, saya kira tidak ada pelarangan untuk industri farmasi melakukan importasi kosmetik. Ya, tetapi memang saya bilang tidak melarang, tetapi mungkin pengusaha, ya. Di bagian kosmetik, wah, aduh, industri farmasi mau mengambil semua lagi, nih. Tapi pada prinsipnya kita memberikan peluang untuk semua bisa berusaha, ya. Jadi kalau industri farmasi mau melakukan importasi kosmetik, tidak ada larangan, ya. Tetapi mungkin, apa ya, sebaiknya mungkin kosmetiknya juga yang betul-betul yang memang lain dari yang lain. Mungkin saya lihat, ya. Jadi ada kita bersaing mungkin, tetapi badan POM sebenarnya enggak mengatur hal itu dan bisa, ya. Selama memenuhi persyaratan dan peraturan terkait dengan kosmetik, ya. Jadi silakan yang kita lakukan sosialisasi hari ini pun bisa dijadikan pegangan, ya, untuk melakukan importasi kosmetik, ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada larangan sepanjang sesuai dengan peraturan standar regulasi yang berlaku untuk kosmetik. Demikian, ya, Bu Hasriyani. Ya, terima kasih, Pak Teti. Kemudian selanjutnya, dari Universitas Syahkuala di Aceh, nih, Pak. Atas nama Novia. Pertanyaannya adalah, apakah ada kegiatan bimbingan teknis pengajuan izin produksi dan izin edar untuk kosmetik dan obat-obatan? Sehingga kami yang kurang paham persiapan berkas seperti SOP, administrasi, dan prosedur dapat lebih paham. Terima kasih. Ya, baik ini dari, saya kira ini ketangkap, saya tadi kan bicara bahwa memang melakukan sosialisasi ini bukan saja untuk pelaku usaha sudah yang bergerak rutin di kosmetik, tetapi mungkin teman-teman milenial, ya, atau mungkin juga perguruan tinggi yang mungkin tertarik juga berbisnis ya terkait dengan kosmetik karena memang lihat bahwa peluang itu ada dan prosedur juga cukup mudah, tidak harus punya pabrik misalnya, kan, tetapi bisa kerjasama dengan industri yang sudah punya CPKB, ya. Nah, untuk itu mungkin bimbingan teknis sebenarnya dari Badan POM itu banyak dan ada, ya. Dan kalau memang ini diajukan sebelum atau tidak ada pandemi COVID, ya, saya kira ini mungkin dari Badan POM bisa ke tempatnya Ibu Azria, Ibu siapa? Kita ke Aceh, ya, untuk melakukan coaching klinik, bagaimana sih pembimbingan untuk mendaftarkan kosmetik, ya. Tetapi karenanya adanya pandemi kini mungkin ada keterbatasan kita ke Aceh, ya. Tetapi ada cara lain, Bapak Ibu, ya. Bisa mendatangi balai setempat, ya, ataupun bisa melakukan layanan konsultasi, ya, sesuai dengan media sosial yang kita punya, ya. Silakan kita dengan senang hati untuk memberikan bimbingan, ya, untuk memberikan konsultasi, ya, dan semuanya itu ada, ya. Saya kira Badan POM sangat mendukung Bapak Ibu yang mau berusaha dengan baik di bidang kosmetik, ya, dan kita akan memberikan apa ya, perhatian yang besar untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu sebenarnya kita punya program untuk itu bisa ke Aceh, bisa ke mana saja, kemudian buat bimbingan teknis, coaching klinik, ya. Tetapi sayangnya ada masa pandemi COVID ini, ya. Tetapi saya bilang tadi ada media-media lain yang bisa digunakan. Silakan, ya, bisa dimanfaatkan yang tadi saya sudah berikan. Nah, nanti kita akan sambungkan ke registrasi atau notifikasi, atau bisa ke Balai POM setempat, Bapak Ibu, ya. Bisa kerjasama dari universiti dengan Balai POM setempat, ya. Nanti bila perlu nanti akan didatangkan dari registrasi di pusat untuk bisa memberikan bimbingan yang lebih detail, ya, untuk Bapak Ibu, ya. Atau mungkin ada asosiasi juga di sana saya kira, kan. Kalau sudah ada tergabung dalam asosiasi, ya, atau mungkin bicarakan dengan asosiasi, mungkin asosiasi bisa memberikan bimbingan juga bagaimana sih cara melakukan notifikasi. Saya enggak tahu di Aceh ada enggak. Soalnya untuk kosmetik itu ada yang namanya Perkosmi, ya. Nanti kalau, atau PPAK, ya, untuk UMKM misalnya, atau industri-industri, atau usaha-usaha kecil, ya, nanti dari asosiasi banyak yang sudah paham betul terkait dengan notifikasi kosmetik, nanti akan memberikan bimbingan teknis, ya. Jadi bukan saja satu-satunya dari Badan POM, tetapi juga banyak tenaga yang sudah dilatih dan berpengalaman di asosiasi kosmetik. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teki. Mudah-mudahan terjawab, ya, untuk yang di Universitas Sepulwala bisa bergabung bersama kita di sini. Untuk selanjutnya adalah, oh, ini dari, kalau enggak salah, PT. Sari Dewi Sarana Latari dengan Felicia Mautat. Pertanyaannya adalah, untuk Badan Pelatihan Pembuatan Kosmetika, apakah partisipan yang membawa pulang hasil latihannya, misalnya produk krim menyalahi aturan Badan POM? Apakah produk latihan tersebut menyalahi aturan izin? Ada, ini juga. Saya kira ini pernah, tetapi sangat detail, ya. Kalau Badan POM kita mengatur sampai sana, itu banyak yang ditangkap mungkin, ya. Kalau pelatihan kosmetik, kemudian membawa pulang, kemudian enggak boleh, gitu ya. Saya kira ini seperti kalau kosmetik itu kan sudah hal yang banyak sekarang, seperti pangan juga, ya. Ada yang mengajar membuat kue, masukin di mana, ya. Kemudian bawa pulang sebagai kenangan, mungkin bisa makan, atau bisa pakai lotionnya bagus enggak, ya. Atau mungkin rumah tangga mencoba-coba membuat untuk berkreasi, tetapi tidak diedarkan, ya. Jadi yang kita atur di sini memang untuk suatu kosmetik yang diproduksi dengan tujuan nanti diedarkan, ya. Atau mungkin sudah diedarkan, itu harus memenuhi izin Badan POM. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang dicoba-coba, ya, membuat lotion, satu botol, dua botol, atau ada pelatihan, kemudian bawa pulang, ya. Karena sudah membayar ongkos latihan, ya. Dikasih satu botol, bawa pulang, ya. Saya kira itu bukan diedarkan, ya. Tetapi itu sebagai kenang-kenangan. Dan itu enggak sampai seketat, itu Badan POM, ya. Dipakai sendiri atau mungkin dicoba-coba, ya. Mungkin kalau bagus, ya, nanti akan berproduksi dan daftar di Badan POM, ya. Jadi itu sebenarnya pelatihan untuk memberikan bekal saja. Nanti kalau Bapak-Ibu sudah tertarik dan membuat usaha, nanti usaha untuk diedarkan itu yang disesuaikan dengan peraturan standar dan didaftarkan di Badan POM. Ya, demikian, ya, Bu. Jadi artinya selama dipakai sendiri atau mungkin dipakai oleh lingkungan keluarga, barangkali, ya, Pak, ya. Selama tidak diperjual belikan, jadi silakan. Tapi kalau diperjual belikan dan diedarkan harus berdaftar dengan idu. Ya, betul, Bu Yurita. Jadi mungkin saya tegaskan lagi, ya. Jadi kalau ini pelatihan dan dibawa pulang mungkin sebotol atau dua botol, ya. Tetapi kalau misalnya Bapak-Ibu di rumah, kemudian membuat seratus botol, kemudian sudah dikasih ke tetangga, ya, dikasih ke saudaranya, itu Bapak-Ibu sudah edarkan, loh. Ya, jadi itu harus didaftar di Badan POM. Ya, tetapi kalau buat satu botol, mendapat dari temannya satu botol, ya, itu mungkin nggak perlu, ya. Tetapi kalau sudah berniat, mau memberikan, ya, edarkan ke teman-teman, ya, buat seratus botol, dua ratus botol, itu sudah edarkan dan itu harus sesuai dengan peraturan didaftarkan, ya. Mungkin ada dua pertanyaan lagi, Pak, sebelum kita tutup untuk sesi pagi ini. Dalam sosialisasi ada dua pertanyaan. Yang dari PTI terasal. Bila, pertanyaannya adalah, bila hanya sebagai kosmetik kontrak yang maklum ke pabrik yang sudah mempunyai CPKB, setelah mendaduk sini. Kemudian yang kedua, kalau hanya sebagai kosmetik kontrak, apakah bisa kami ekspor ke negara ASEAN? Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih, nih. Yang bertanya tadi, Siap. Oke, ini Ibu Mustika mungkin, ya, cewek, ya, Mustika, ya. Jadi, kosmetik kontrak, ya. Saya kira Badan POM tidak kita enggak mengatur harus sampai turun harus berapa yang diproduksi dan lain-lain, ya. Itu tergantung dari Bapak Ibu dengan penerima kontrak tadi atau yang maklon, ya. Nah, itu Badan POM tidak mengatur dalam peraturan. Tetapi biasanya pasti yang menerima kontrak atau menerima maklon itu ada minimum order. Soalnya dia kan juga enggak mau rugi, ya, atau dalam produksi cuma misalnya 100 botol, gitu ya. Itu dia enggak mau. Biasanya mungkin ada setiap industri, pasti beda-beda yang menerima maklon, ya. Jadi, tergantung perjanjian Bapak Ibu dengan yang bersangkutan saja. Kita enggak mengatur. Yang penting, Bapak Ibu setelah mendapat nomor notifikasi dari Badan POM, enam bulan paling lama sudah memproduksi atau sudah mempunyai produk di pasar. Ya, kalau tidak nomor notifikasinya bisa dibatalkan. Ya, karena cuma mengantongi nomor notifikasi, ya. Jadi, silakan langsung berhubungan sama yang menerima maklon tadi. Berapa sih saya bisa buat, ya. Itu tergantung dari perjanjian. Kita enggak mengatur sampai detail yang seperti demikian, ya. Kemudian kalau kosmetiknya Bapak Ibu enggak punya pabrik. Bapak Ibu... Yang penting, Bapak Ibu sudah punya nomor notifikasi, ya. Sudah sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Badan POM di ASEAN, ya. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan ekspor, ya, ke negara ASEAN untuk melakukan notifikasi. Itu yang kita tunggu mungkin, ya. Jadi, Bapak Ibu mungkin silakan coba-coba ekspor, ya. Silakan diajukan ekspor kemana-kemana, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Apalagi produk-produk inovatif mungkin bisa itu diekspor ke negara ASEAN yang lain, ya. Jadi, silakan berkreasi untuk ekspor. Jangan kita di dalam negeri saja, ya. Harus ekspor ke luar. Demikian mungkin, ya. Jadi, kalau ketentuan dokumen dan penandaan mengikuti regulasi negara-negara tujuan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi, memang di dalam harmonisasi ASEAN untuk kosmetik itu ada, ya. Tetapi ada beberapa country spesifik juga, ya, yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor. Ya, misalnya Bapak Ibu melakukan ekspor ke Malaysia. Pelajari peraturan untuk kosmetik di sana bagaimana, ya. Nah, nanti Badan POM pada prinsipnya kita akan membantu apabila ada surat atau ada hal-hal apa yang dibutuhkan dari Badan POM, kita akan memberikan, ya. Ada juga berlaku misalnya untuk kosmetik yang khusus ekspor, ya. Jadi, kalau kosmetik yang diproduksi khusus ekspor atas permintaan dari negara, ya, asal tidak beredar di Indonesia, maka tidak perlu dinotifikasi, ya. Jadi, memang yang dinotifikasi di Badan POM itu adalah produk-produk memang yang beredar di Indonesia. Misalnya Bapak Ibu diorder dari suatu negara, ya. Saya butuh kosmetik ini dari pabrik Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu membuat kosmetik itu khusus untuk ekspor ke negara itu dan tidak dijual di Indonesia. Maka, tidak perlu dinotifikasi, ya. Kecuali mungkin negara tersebut minta harus dinotifikasi dulu di Badan POM, ya. Terpaksa harus menotifikasi. Tetapi, tidak ada persyaratan bahwa harus dinotifikasi untuk kosmetik yang ekspor only. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, yang terakhir, Pak. Pertanyaannya adalah, terkait pasal 16, dinyatakan bahwa permintaan klarifikasi dari Badan POM kepada importer sebelumnya tidak berlaku apabila masa berlaku LOA telah habis. Mohon dapat dijelaskan definisi masa berlaku LOA yang telah habis. Apakah habis tersebut terhitung setelah melewati masa berlaku atau 6 bulan sebelum masa berlaku telah habis? Berikian, Pak. Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi, ya. Jadi, saya kira jelas ya, kita statementnya itu setelah habis masa berlaku dari LOA-nya. Ya, jadi di dalam LOA-nya itu tulisnya kapan berlakunya selesai, bukan 6 bulan sebelumnya. Jadi, kita lihat setelah lewat dari tanggal yang tercantum pada LOA itu, itu sudah lewat seperti tanggal Kada Luarsa. Jadi, tanggalnya berapa setelah lewat tanggal itu kan sudah dianggap produk itu tidak layak. Demikian juga LOA itu dikatakan misalnya 6 Juni 2020. Waktu setelah itu tanggal 7 Juni sudah tidak berlaku. Ya, jadi bukan 6 bulan sebelumnya tidak, tetapi sesuai dengan tanggal itu. Ya, jadi kita akan minta klarifikasi, ya. Tetapi kalau klarifikasi tidak muncul-muncul, ya. Tidak ada lagi setelah tanggal itu kita lihat di LOA-nya, ya sudah kita bisa terima dari permohonan notifikasi yang baru. Karena LOA-nya sudah habis dan tidak ada penunjukan atau perpanjangan LOA-nya. Ya, demikian.